Saat Linlong sedang menjalankan misi, seorang pemuda jangkung dan berwajah galak datang ke kamar kakak senior yang untuk mengunjunginya. Kakak senior yang ingin turun dari tempat tidurnya untuk menyambut pemuda itu meskipun dia terluka. Yang Jin, tetaplah di tempat tidur. Pemuda berwajah galak itu menghentikan kakak senior yang melakukan hal itu. Lalu, pemuda itu bertanya dengan dingin, Yang Jin, siapa yang melukaimu seperti ini? Karena fakta bahwa Linlong telah menyamar sebagai senior dari klan iblis, Yang Jin tidak berani mengatakan kebenaran kepada siapapun setelah dia kembali. Bahkan ketika Tutor Han Yueran bertanya kepadanya tentang hal itu, dia hanya mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja terluka oleh binatang buas. Kini setelah dia mendengar pertanyaan pemuda itu, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Di klan iblis, dia mengikuti jejak pemuda itu, dan pemuda itu akan menjaganya apapun yang terjadi. Maksudmu kamu dilukai oleh senior dari gerbang suci kita, dan orang itu adalah murid baru dari halaman batu kita, Linli. Pemuda itu mengerutkan kening. Ya, kakak senior Yu Wenpeng. Yang Jin mengangguk. Pemuda di depannya adalah kakak ketiga dari Stoney Courtyard, Yu Wenpeng. Jika Linlong ada di sini, dia pasti tahu bahwa ini adalah kakak senior terkuat di Stoney Courtyard. Aku tahu tentang Linli ini. Dia mengalahkan jenius dari Aula Keadilan Ilahi, Minde, dalam kompetisi seni bela diri baru-baru ini dan mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Namun, berdasarkan pemahamanku, dia sepertinya tidak melakukannya. Apakah ada senior yang kuat yang mendukungnya? Mungkinkah orang itu berbohong kepadamu? Bukankah dia dari sekte suci kita? Yu Wenpeng bertanya dengan ragu setelah mendengar kata-kata yang Jin. Sebagai murid paling kuat di Stoney Courtyard, dia secara alami memiliki pemahaman menyeluruh tentang seorang jenius baru seperti Linlong. Dia memang menggunakan teknik iblis, kata Yang Jin dengan pasti. Mungkinkah dia adalah seseorang yang mempraktikkan teknik iblis di luar gerbang suci kita? Yu Wenpeng bertanya lagi. Setelah penyelidikannya, dia tidak percaya bahwa Linlong mendapat dukungan dari gerbang suci. Aku tidak tahu. Yang Jin menggelengkan kepalanya. Yang Jin, istirahatlah dengan tenang dan memulihkan diri. Jangan khawatir, sebagai kakak ketigamu, aku pasti akan memberimu penjelasan. Yu Wenpeng sangat berhati-hati di depan Yang Jin. Yang Jinlah yang mengibarkan bendera dan bersorak untuknya. Jika Yang Jin terluka dan dia tidak mengambil tindakan apapun, bukankah dia akan dipandang rendah oleh orang-orang di gerbang suci dan halaman batu? Idenya sangat sederhana, yaitu mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Linlong. Adapun apa yang dikatakan Yang Jin tentang senior di sekte iblis yang bisa membantu Linlong, menurutnya, tidak ada hal seperti itu. Tentu saja, dia tidak terburu-buru untuk menangani masalah ini, karena jika dia bertemu dengan orang yang disebutkan Yang Zen, bahkan dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Tepat pada saat ini, sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya, dan dia memikirkan sebuah rencana cemerlang. Karena tidak mudah baginya untuk berurusan dengan orang di belakang Linlong, mengapa dia tidak memanggil seseorang yang lebih kuat untuk menangkap orang di belakang Linlong? Pada saat itu, jika orang di belakang Linlong benar-benar seorang pembudidaya iblis di luar gerbang suci, itu pasti akan memberikan kontribusi yang besar bagi gerbang suci. Gerbang suci mereka tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu mengancam murid-muridnya. Benar, ayo lakukan itu. Yu Wen Peng mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Kakak senior Yu Wen Peng, ada apa? Tindakan Yu Wen Peng tentu saja mengejutkan Yang Jin yang berdiri di samping. Yu Wen Peng tersenyum, Yang Jin, aku memikirkan cara untuk menghadapi orang di belakang anak itu. Ke arah mana? Mata Yang Jin berbinar. Saat ini, yang disebut senior itu seperti gunung besar yang menekan hatinya. Jika Yu Wen Peng benar-benar punya cara untuk menghadapinya, dia pasti akan terbebas dari beban yang sangat besar. Sederhana sekali, melihat penampilan orang itu, dia jelas bukan senior dari gerbang suci kita. Selama aku memasang jebakan untuknya, maka carilah beberapa orang kuat untuk menangkapnya. Jika dia benar-benar bukan senior dari gerbang suci-gerbang suci kita, maka saya akan memberikan kontribusi besar pada gerbang suci kita. Kata Yu Wen Peng. Lalu, bagaimana jika dia benar-benar senior dari gerbang suci kita? Yang Jin bertanya dengan cemas. Kemungkinannya sangat kecil. Coba pikirkan, jika dia benar-benar senior gerbang suci kita, dia bisa saja mengungkapkan identitasnya dan membuatmu tunduk. Mengapa kita perlu dengan sengaja membuat segalanya menjadi rumit? Kata Yu Wen Peng. Itu benar. Yang Jin mengangguk. Dia merasa kata-kata Yu Wen Peng masuk akal. Bahkan jika dia adalah senior gerbang suci kita, kita tidak perlu khawatir. Kita dapat mengatakan bahwa kita mencurigai bahwa dia adalah orang luar dengan motif tersembunyi. Dengan alasan seperti itu, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Yu Wen Peng berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, aku harus merepotkan kakak senior Yu Wen Peng. Yang Jin segera mengucapkan terima kasih. Setelah mengobrol sebentar, Yu Wen Peng pergi memikirkan bagaimana melaksanakan rencananya. Saat ini, di jalan terpencil tidak jauh dari Soaring Eagle Hall, insiden lain sedang terjadi. Saat Lu Ziyi sedang berjalan di jalan ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa suara. Mengangkat kepalanya untuk melihat lebih dekat, jantung Lu Ziyi berdetak kencang. Itu adalah Penatua Feng dari gerbang iblis. Lu Ziyi tahu bahwa kedatangan tetua itu jelas bukan sesuatu yang baik, tetapi dia menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan tenang, Penatua Feng, ada apa? Jangan khawatir, saya di sini bukan untuk mencari Anda karena Anda menyinggung perasaan saya dalam kompetisi seni bela diri, kata Penatua Feng. Lu Ziyi merasa semakin tidak nyaman saat mendengarnya. Jika Penatua Feng tidak ada di sini karena alasan itu, dia pasti ada di sini untuk mencarinya karena penghancuran olah keadilan ilahi. Dibandingkan dengan yang terakhir, Lu Ziyi berharap Penatua Feng ada di sini untuk yang pertama. Jika Penatua Feng ada di sini untuk yang pertama, dia paling banyak akan memberinya pelajaran. Namun, jika dia ada di sini untuk tujuan terakhir, situasinya akan berbeda. Bolehkah saya tahu mengapa Penatua Feng ada di sini? Lu Ziyi bertanya. Tentu saja karena penghancuran olah keadilan ilahi, wajah tetua Feng menjadi gelap. Setelah memastikan bahwa Penatua Feng ada di sini, jantung Lu Ziyi berdetak kencang. Satu-satunya hal yang membuatnya menghela nafas lega adalah Penatua Feng datang sendirian. Ini berarti Penatua Feng ada di sini sebagai individu, bukan karena gerbang iblis mencurigainya. Beberapa tetua dari gerbang suci telah datang mencariku mengenai masalah ini. Aku sudah memberitahu mereka semua yang aku tahu, kata Lu Ziyi segera. Setelah olah keadilan ilahi dimusnahkan, beberapa tetua dari gerbang iblis segera datang untuk menanyakan situasinya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah ada hal lain yang belum kamu ceritakan kepada mereka tentang penghancuran olah keadilan ilahi? Tolong beritahu aku sekarang, kata tetua Feng dengan dingin. Elder Feng, saya sudah memberitahu Zhang Lai semua yang saya tahu. Selain itu, saya ingin memperjelas satu hal. Penghancuran olah keadilan ilahi tidak ada hubungannya dengan saya, kata Lu Ziyi segera. Tidak ada hubungannya denganmu. Saya khawatir Anda berada di lokasi ketika Divine Justice Hall dimusnahkan, bukan? Penatua Feng menatap Lu Ziyi seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Lu Ziyi tentu saja tidak akan mengakuinya. Dia segera berkata, Elder Feng, Anda salah paham. Para tetua itu telah menyelidiki kejadian itu secara mendetail dan kesimpulan mereka adalah bahwa pemusnahan olah keadilan ilahi tidak ada hubungannya dengan saya. Elder Feng, mohon jangan salah paham. Hall Master Lu, saya tahu Anda tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati Anda. Penatua Feng tiba-tiba menyerang saat dia berbicara. Penatua Feng sebenarnya ragu-ragu. Namun, pada akhirnya, dia tetap memilih untuk menyerang Hall Master Lu. Dia menyerang karena penghancuran olah keadilan ilahi telah membuatnya sangat terkejut. Dia sangat takut suatu hari nanti, orang-orang yang telah memusnahkan olah keadilan ilahi akan datang mencarinya. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, akhirnya dia mengambil keputusan. Dia akan mengambil langkah pertama untuk meraih keunggulan. Awalnya, dia ingin berurusan dengan Lin Long terlebih dahulu. Namun, dia ingat bahwa Lin Long saat ini berada di gerbang suci dan tidak baik jika dia memberitahu orang lain. Oleh karena itu, dia akhirnya menetapkan targetnya pada Lu Ziyi. Lagi pula, baginya, meskipun Lu Ziyi lebih kuat dari Lin Long, dia tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Dia dapat sepenuhnya menaklukkan dan mengendalikan Lu Ziyi dalam waktu singkat. Penatua Feng memang jauh lebih kuat dari Lu Ziyi. Oleh karena itu, setelah beberapa kali keterikatan, Penatua Feng memukul punggung Lu Ziyi dengan telapak tangannya dan menjatuhkannya di tempat. Kemudian, dia membawa Lu Ziyi ke ruang bawah tanah yang telah dia persiapkan sebelumnya. Ketika Lu Ziyi sadar kembali, dia menyadari bahwa tangan dan kakinya di rantai dan orang yang berdiri di depannya adalah Penatua Feng dengan ekspresi muram di wajahnya. Penatua Feng tahu bahwa tindakannya pasti akan membuat marah orang-orang yang telah memusnahkan Aula Keadilan Ilahi. Namun, dia tidak takut karena dia diam-diam telah mengendalikan Aula Master Lu dan orang-orang yang telah memusnahkan Aula Keadilan Ilahi tidak akan mengetahuinya. Begitu dia mengetahui siapa pelakunya dari Hall Master Lu, dia tidak perlu terlalu khawatir lagi. Begitu dia melaporkan masalah ini kepada petinggi, Sekte Iblis pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menangani pelakunya. Saat itu, dia tidak akan takut tidak peduli seberapa kuat pelakunya. Sekarang, satu-satunya kesulitan adalah apakah Lu Ziyi mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, dia tidak mengkhawatirkan hal ini karena dia yakin Lu Ziyi pasti akan mengatakan yang sebenarnya setelah dia menyiksa Lu Ziyi dengan bantuan pembatasan. Hall Master Lu, aku akan mengatakan ini sekali lagi. Jika kamu memberitahuku siapa pelakunya, aku tidak akan mempersulitmu. Aku bahkan akan memberimu sebagian dari pujian di depan pemimpin Sekte. Jika itu terjadi, kamu tidak hanya tidak akan dihukum oleh Holy Order, kamu bahkan akan diberi hadiah oleh pemimpin Sekte. Jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin bisa memasuki altar utama, kata Penatua Feng sambil dia memandang Lu Ziyi. Lu Ziyi secara alami tahu bahwa Penatua Feng mengatakan yang sebenarnya. Namun, ketika dia memikirkan metode mengerikan Linlong, dia segera membuang pemikiran ini ke dalam pikirannya. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Elder Feng, saya tidak tahu siapa pelakunya. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Penatua Feng sangat marah dan segera mulai menyiksa Lu Ziyi. Penyiksaan saja tidak cukup. Setelah beberapa saat, dia langsung membatasi tubuh Lu Ziyi. 942 Pada saat ini, Linlong sedang berburu ular api Raven bersama Su Fei di Pegunungan Setan Merah. Mereka telah memburu Blackfire Snake yang terakhir. Begitu mereka mendapatkan kulit ular dan kantong empedu ular api hitam, mereka akan dapat menyelesaikan misinya. Namun, saat dia dan Su Fei mengalahkan ular api Raven, sosok rahasia tiba-tiba muncul di depannya, sebelum dengan cepat menghilang. Situasi ini segera membuat Linlong mengerutkan kening, karena ini adalah tanda pelacak yang dia berikan kepada Lu Ziyi. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Lu Ziyi tidak akan menggunakan rune ini. Tampaknya Lu Ziyi telah menghadapi semacam bahaya, pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Ketika dia melihat Linlong tiba-tiba berhenti sementara ular api gagak masih berjuang sekuat tenaga, Su Fei mau tidak mau bertanya, Adik, ada apa? Linlong, yang sudah sadar kembali, tidak bisa menahan senyum. Tidak banyak, aku baru ingat bahwa aku masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di pasukan elang melonjak. Su Fei yang penuh perhatian berkata, karena itu masalahnya, maka kakak muda tidak perlu kembali bersamaku. Aku akan menyerahkan misi atas namamu. Terima kasih, kakak senior, Linlong segera berkata. Setelah itu, keduanya segera pergi setelah mengeluarkan kulit ular tersebut dan mengambil kantong empedunya. Di tengah perjalanan, mereka berpisah. Linlong langsung menuju pasukan elang melonjak, sementara Su Fei kembali ke sekte iblis. Linlong dengan cepat menemukan tempat di mana Lu Ziyi ditawan oleh Penatua Feng berdasarkan kemampuannya untuk merasakan tanda pelacak. Kemudian, dia muncul di depan Penatua Feng tanpa ada yang menyadarinya. Penatua Feng tercengang dengan kemunculan Linlong yang tiba-tiba, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Linlong, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Dia bertanya dengan heran. Untuk mencegah ketahuan oleh pembangkit tenaga listrik yang menghancurkan aulah keadilan ilahi, dia telah membersihkan semua jejak yang ditinggalkannya. Siapa sangka Linlong bisa menemukannya dengan mudah? Situasi seperti itu tentu saja membuatnya sangat terkejut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong memiliki tanda pelacak pada dirinya? Penatua Feng secara alami tahu tentang rune pelacakan normal, tetapi rune seperti itu hanya akan diaktifkan ketika seseorang sudah mati. Karena Penatua Feng tidak akan membunuh Lu Ziyi, dia tidak khawatir Lu Ziyi akan dapat menemukannya melalui rune. Itu karena aku tidak selemah yang kamu kira, kata Linlong dengan tenang. Tidak ada orang lain selain kamu, kan? Penatua Feng dengan hati-hati mengamati punggung Linlong saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan divine sensenya dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa dia tidak merasakan orang lain selain Linlong dan Lu Ziyi. Tindakan Penatua Feng wajar karena dia khawatir orang yang disebut ahli yang membunuh Aula Keadilan Ilahi datang bersama Linlong. Melihat Linlong sendirian, batu yang selama ini tergantung di hatinya segera diturunkan. Nak, sampai kamu muncul segera ketika kepala balai Lu sedang dalam masalah. Tampaknya pemusnahan balai Keadilan Ilahi ada hubungannya denganmu. Penatua Feng berkata dengan dingin sambil menatap Linlong. Benar, ini ada hubungannya denganku, kata Linlong. Setelah mendengar jawaban langsung Linlong, Penatua Feng langsung tercengang. Menurutnya, Linlong pasti akan berdali seperti Lu Ziyi sebelumnya. Siapa sangka Linlong akan langsung mengakuinya? Senyuman muncul di wajah Lu Ziyi saat dia berdiri di belakang Penatua Feng. Dia tahu bahwa Linlong tidak akan membiarkan Penatua Feng meninggalkan tempat ini karena dia telah memberitahu Penatua Feng. Benar-benar, Penatua Feng tidak dapat mempercayainya sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Tentu saja benar. Apa menurutmu aku akan berbohong padamu? Linlong tidak bisa menahan tawa. Lalu siapa dalang di balik ini dan siapa yang memusnahkan olah Keadilan Ilahi? Wajah Elder Feng menjadi gelap saat dia bertanya. Itu aku? Jawab Linlong acuh tak acuh. Itu kamu. Penatua Feng mau tidak mau bertanya. Itu benar. Linlong mengangguk. Brat, jangan berbohong padaku. Mengingat kemampuanmu, bagaimana mungkin kamu bisa memusnahkan olah Keadilan Ilahi? Wajah Penatua Feng jelek saat dia berkata. Dia merasa Linlong hanya membodohinya. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Linlong merentangkan tangannya. Tentu saja aku tidak mempercayaimu. Namun, aku yakin kamu akan segera mengatakan yang sebenarnya. Kemarahan melonjak di wajah Penatua Feng. Lalu, dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Linlong. Saat serangan telapak tangannya muncul, sosok Linlong bergerak dan dia segera meninggalkan ruang bawah tanah. Alasan mengapa Linlong meninggalkan ruang bawah tanah secara alami karena dia khawatir serangan telapak tangan mereka akan mempengaruhi Lu Ziyi. Ini karena orang biasa tidak akan bisa menghindari ruang sempit seperti itu, apalagi Lu Ziyi yang sedang ditahan. Penatua Feng khawatir Linlong akan melarikan diri sehingga dia segera mengejarnya. Namun, dia menyadari bahwa kecepatan Linlong luar biasa cepat dan dia tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Namun, dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Linlong sedang menunggunya di luar halaman setelah dia meninggalkan ruang bawah tanah. Berat, kamu cukup cepat. Saat dia berbicara, Penatua Feng langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Linlong. Dia takut Linlong akan melarikan diri lagi. Jika itu terjadi, akan merepotkan jika dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Penatua Feng sama sekali tidak menganggap serius Linlong. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan api rohaninya untuk serangan telapak tangan ini. Segera, energi iblis yang mengepul mengalir menuju Linlong. Ekspresi Linlong tidak berubah saat dia membalas dengan serangan telapak tangan. Selain tembok tengkorak iblis yang dia gunakan, api hitam dan biru juga menyala di sana. Ekspresi Elder Feng berubah ketika dia melihat serangan telapak tangan Linlong. Dia menyadari bahwa serangan telapak tangan Linlong tidak lemah sama sekali. Bang! Serangan telapak tangan mendarat dan Penatua Feng, yang lengah, terjatuh. Berat, sepertinya bukan kebetulan kamu mengalahkan Min de di kompetisi. Saat dia berbicara, Penatua Feng tidak berani ceroboh lagi. Dia segera menyalakan api rohaninya. Api rohaninya begitu putih hingga hampir transparan. Di malam yang gelap, tampak lebih menakutkan seolah-olah ada hantu yang terus-menerus berkeliaran. Api roh putih. Saat Elder Feng berteriak marah, dia segera menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Segera, energi iblis yang bercampur dengan api aneh ini menyapu Linlong. Linlong tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia melihat energi iblis lawannya masuk. Dia segera menggunakan bentuk terkuat dari api iblis merah. Segera, pedang iblis dengan api merah terbang menuju energi iblis yang masuk dari Penatua Feng. Penatua Feng mau tidak mau melebarkan mulutnya karena terkejut ketika dia melihat perubahan dalam api spiritual Linlong. Ini karena dia ingat dengan jelas bahwa api spiritual Linlong sebelumnya bergantian antara hitam dan biru. Bagaimana tiba-tiba berubah menjadi merah? Api rohani anak ini jelas bukan api rohani biasa. Itu pasti jauh lebih kuat dari miliknya. Penatua Feng segera berpikir sendiri. Bang! Saat dia tersentak kaget, serangan telapak tangan itu mendarat, dan Linlong terlempar. Penatua Feng tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat ini. Meskipun api rohaninya jelas lebih lemah daripada api lawannya, namun beruntung bahwa tingkat kultifasinya lebih tinggi daripada lawannya. Kalau tidak, situasinya akan berbeda. Nak, berdasarkan api spiritual dan bakatmu, aku pasti tidak akan bisa melakukan apapun padamu di masa depan. Namun, kemampuanmu saat ini terlalu lemah dan kamu bukan tandinganku. Saat dia berbicara, Penatua Feng mendekati Linlong sekali lagi. Khawatir penundaan yang tidak semestinya akan membawa masalah, dia bersiap untuk memberikan pukulan kejam kepada Linlong, yang terjatuh ke tanah, dan membunuhnya. Namun, saat dia bergerak, dia langsung berhenti. Ini karena dia menyadari bahwa Linlong, yang terjatuh ke tanah, sebenarnya telah berdiri. Yang paling mengejutkannya adalah Linlong tampaknya tidak terluka sama sekali. Kamu, kenapa kamu tidak terluka sama sekali? Penatua Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia sangat menyadari kekuatan serangan telapak tangannya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika melihat Linlong tampak baik-baik saja. Sudah kubilang, kemampuanku di luar imajinasimu. Linlong tersenyum dengan tenang. Mungkinkah anak ini memiliki semacam harta pelindung pada dirinya? Kalau begitu, bukan tidak mungkin bisa mengalahkannya. Yang perlu saya lakukan hanyalah berusaha lebih keras untuk menghancurkan harta pelindungnya. Pikiran itu terlintas di benak Penatua Feng saat dia menatap Linlong. Saat dia memikirkan hal ini, dia segera mengaktifkan seni iblisnya. Sesaat kemudian, dia membanting telapak tangannya ke arah Linlong sekali lagi. Kali ini, kekuatan telapak tangannya jelas jauh lebih kuat. Tidak hanya itu, api putih tenang pada energi iblis yang meluncur ke arahnya berkedip dengan cara yang aneh. Adapun Linlong, dia terus menggunakan api iblis merah. Pada akhirnya, dia secara alami dikirim terbang lagi. Namun, dia dengan cepat berdiri lagi dan tampak tidak terluka sama sekali. Saat dia berdiri, kekuatan telapak tangan Elder Feng menyerangnya sekali lagi. Penatua Feng mengertakkan gigi saat dia mencoba menghancurkan apa yang disebut sebagai harta pelindung Linlong. Namun, dia segera terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa Linlong tidak menggunakan api spiritual merah tua dari sebelumnya, dia juga tidak mengaktifkan pedang iblis. Dia bahkan tidak menggunakan energi iblisnya. Sebaliknya, yang ada adalah nyala api yang menyerupai logam yang terbakar. Wajah Elder Feng segera dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia merasakan nyala api. Dia menyadari bahwa kekuatan telapak tangan Linlong bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Oh tidak, jantung Penatua Feng melonjak. Dia ingin menarik kekuatan telapak tangannya dan mundur tapi sudah terlambat. Kekuatan kuat lawannya telah mendarat di tubuhnya. Dengan, bang, dia langsung terlempar. Darah di dadanya bergejolak dan rasa manis di tenggorokannya menyadarkannya bahwa dirinya telah terluka. Namun, dia tidak berani berpikir untuk beristirahat saat ini. Dia segera berdiri kembali. Untungnya, Linlong tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia berdiri agak jauh dari Penatua Feng dan menatapnya. Nak, kamu sama sekali bukan dari gerbang suci. Penatua Feng berseru tak percaya sambil menatap Linlong. Dia secara alami terkejut bahwa seseorang yang bukan dari gerbang suci bisa mengembangkan seni iblis yang begitu kuat. Jika bukan karena orang seperti itu berdiri di hadapannya dan baru saja bertukar pukulan dengannya, dia tidak akan mempercayainya sama sekali. Ini karena sangat sulit untuk mengembangkan seni iblis dan teknik budidaya lainnya pada saat yang bersamaan. Dalam sejarah gerbang suci, hanya dua senior yang berhasil melakukannya. Namun, keduanya adalah individu yang sangat berbakat. Selamat, kamu benar, Linlong tersenyum. 943. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Yang perlu kamu tahu adalah kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini, kata Linlong dengan tenang. Apakah ini berarti orang-orang dari Allah keadilan ilahi semuanya telah dibunuh olehmu? Penatua Feng bertanya. Dia tidak mempercayainya sebelumnya tetapi setelah Linlong menunjukkan kekuatannya, dia tidak lagi berani meragukannya. Aku sudah memberitahumu, jawab Linlong. Kekuatanmu setidaknya berada di puncak alam Marsial Overlord, kan? Penatua Feng mau tidak mau bertanya. Jika bukan karena tingkat kekuatan ini, Linlong tidak akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Mem, kurang lebih, jawab Linlong. Ini sulit dipercaya. Bagaimana kamu bisa mempunyai kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda? Penatua Feng mau tidak mau bertanya. Seperti orang lain, dia merasa bahwa bahkan orang jenius yang mulai berkultivasi di dalam rahim ibu mereka tidak akan mampu mencapai tingkat seperti itu di usia yang begitu muda. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin tahu bagaimana Linlong berhasil melakukannya. Ceritanya panjang jadi aku terlalu malas untuk menceritakannya padamu. Linlong tidak bisa menahan senyum. Nak, jadi bagaimana jika kamu kuat? Aku tidak percaya aku tidak bisa melarikan diri dari tempat ini bahkan jika aku mengerahkan seluruh kemampuanku. Penatua Feng kemudian mengaktifkan teknik iblisnya. Segera, gelombang energi iblis disertai api putih yang tak terhitung jumlahnya menyerang lagi. Melihat energi iblis yang masuk, Linlong dengan santai melambaikan tangannya dan melepaskan api spiritual emas. Bang! Penatua Feng sekali lagi terlempar keluar ketika energi menghantamnya. Kekuatan Elder Feng terlalu lemah dibandingkan dengan Linlong. Tentu saja, dia tidak bisa menahan serangan Linlong. Setelah satu serangan itu, Penatua Feng pingsan oleh Linlong. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras pada teknik iblisnya dan lebih sering memasuki gua iblis surgawi. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk memasuki dunia rahasia puncak segudang iblis dan mendapatkan api segudang iblis, pikir Linlong dalam hati. Dia ingin menggunakan api setan merah untuk menghadapi Penatua Feng sebelumnya tetapi teknik iblisnya tidak sebanding dengan lawannya. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan mengingat hal itu, Linlong dengan cepat berjalan ke sisi Penatua Feng dan menamparnya hingga bangun. Setelah memasang segel pada tubuh Penatua Feng, bagaimana mungkin Penatua Feng dapat menahannya? Dia menumpahkan semua yang dia tahu secara detail. Penatua Feng, yang telah tersiksa oleh segel Linlong, secara alami menghela nafas dengan takjub. Dia menyadari bahwa segelnya jauh berbeda dari milik Linlong. Siapa bocah nakal ini? Bukan saja dia kuat, bahkan batasannya pun bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Setelah menjarah tubuh Elder Feng, Linlong secara alami menghabisinya dengan satu serangan telapak tangan. Begitu Penatua Feng meninggal, sebuah tanda pelacak segera terbang keluar dari tubuhnya. Bagaimana Linlong bisa membiarkannya pergi? Dia mengendalikannya dan melantunkan istilah rune yang aneh, menyebabkannya menghilang ke dalam kehampaan. Tanda penelusuran rahasia telah dihapus olehnya, tetapi nyala lilin yang melambangkan penyelenggaraan kehidupan Penatua Feng di aula penyelenggara kehidupan di markas besar Sekte Vien tiba-tiba padam. Situasi ini secara alami menyebabkan orang-orang dari aliran sesat jahat yang menjaga Live Matrix Hall berteriak kaget. Seorang tetua jatuh tanpa suara. Ini bukanlah masalah kecil. Oleh karena itu, para penjaga yang bertugas menjaga aula takdir segera melaporkan masalah ini kepada Wakil Ketua Sekte. Wakil Master Sekte tentu saja terkejut ketika mendengar ini. Dia segera mengumpulkan para tetua dan mentor di kantor pusat ke Live Providence Hall. Setelah tiba di Live Providence Hall, mereka dengan cepat memastikan satu hal, Penatua Feng telah jatuh. Apakah ada yang tahu keberadaan Penatua Feng baru-baru ini? Wakil Master Sekte bertanya kepada para tetua dan mentor yang hadir dengan ekspresi muram. Penatua Feng berada di markas baru-baru ini, seseorang yang akrab dengan Penatua Feng segera berkata. Benar, saya melihatnya di luar balai penegakan hukum kemarin, kata sesepuh lainnya. Pada saat ini, seorang mentor berkata, Wakil Guru Sekte, saya melihat Penatua Feng di luar markas enam jam yang lalu. Saya menyapanya dan menanyakan kemana dia pergi. Dia bilang dia akan keluar jalan-jalan. Oh, apakah dia bilang kemana dia akan pergi? Wakil Ketua Sekte segera bertanya. Dia tidak mengatakannya. Mentor itu menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah ada yang salah dengan ekspresinya? Seorang Penatua segera bertanya. Faktanya, dia memiliki senyuman yang sangat santai di wajahnya, jawab sang mentor. Kata-katanya menyebabkan semua orang yang hadir terdiam. Selain mengetahui bahwa Penatua Feng akan keluar, tidak ada petunjuk penting lainnya. Penatua Disiplin, segera bawa beberapa orang untuk menyelidikinya. Cari tahu kemana Penatua Feng pergi. Sesaat kemudian, Wakil Ketua Sekte segera berkata kepada Tetua Disiplin. Ya, Penatua penegakan hukum segera keluar setelah menjawab. Pada saat inilah seorang tetua tiba-tiba berkata, Wakil Master Sekte, Aula Keadilan Ilahi baru-baru ini dimusnahkan. Sekarang, Penatua Feng tiba-tiba meninggal. Apakah ada hubungan antara kedua insiden ini? Sulit mengatakannya, kata seseorang. Saya ingat sekarang, Penatua Feng tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Aula Keadilan Ilahi. Tiba-tiba seorang Penatua berkata. Namun, dia berhenti di tengah kalimat seolah ingin mengatakan sesuatu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, Wakil Ketua Sekte segera berkata sambil mengerutkan kening. Melihat reaksi Wakil Master Sekte, orang itu kemudian berkata, Seperti ini. Selama kompetisi seni bela diri, beberapa murid dari Soaring Eagle Hall bertemu dengan murid-murid kuat dari Divine Justice Hall beberapa kali. Master Aula dari Soaring Eagle Hall merasa bahwa Penatua Feng telah menerima suap dari Aula Keadilan Ilahi dan mengatur perjodohan yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia langsung bertengkar dengan Penatua Feng. Penatualan, Penatua Kian, saya ingat kalian berdua sedang menegakkan wilayah Barat Daya bersama Penatua Feng. Apakah ini benar? Wakil Ketua Sekte segera melihat kedua tetua di depannya dan bertanya. Memang ada hal seperti itu. Namun, meskipun jelas bahwa Penatua Feng membantu orang-orang dari Aula Keadilan Ilahi, kami tidak memiliki bukti apapun. Oleh karena itu, kami hanya bisa membiarkan kompetisi berlanjut. Saya yakin semuanya kamu tahu bagaimana jadinya. Itu adalah kemunculan Lin Li yang tiba-tiba, kata salah satu dari dua tetua setelah mereka bertukar pandang. Mungkinkah Penatua Feng tidak puas dengan pertanyaan publik Lu Ziyi dan diam-diam menimbulkan masalah bagi Lu Ziyi. Namun, dia dibunuh oleh seseorang yang bahkan lebih berkuasa daripada Lu Ziyi. Jika Lu Ziyi benar-benar memiliki orang seperti itu di sisinya, mungkinkah dia juga orang yang memusnahkan Aula Keadilan Ilahi. Tidak peduli apa, Lu Ziyi adalah tersangka terbesar dalam dua insiden ini. Untuk sesaat, kerumunan itu terlibat dalam diskusi dan mengarahkan ujung tombak mereka ke Lu Ziyi. Meskipun penghancuran Aula Keadilan Ilahi tidak ada hubungannya dengan Lu Ziyi setelah penyelidikan, mereka mau tidak mau mencurigai Lu Ziyi dan Aula Elang melonjak ketika kedua insiden ini terjadi pada waktu yang bersamaan. Setelah mendengar kata-kata orang banyak, Wakil Ketua Sekte segera berkata kepada Penatualan dan Penatua Kian, Penatualan, Penatua Kian, segera cari Penatua penegakan dan sampaikan kepadanya kecurigaan Anda. Kemudian, bantu dia menangani masalah ini. 944. Penatua Diakon dan yang lainnya dengan cepat menemukan Lu Ziyi. Ketika mereka melihat tubuh Lu Ziyi penuh dengan luka, beberapa di antaranya jelas ditinggalkan oleh Penatua Feng, mereka segera menahan Lu Ziyi. Lu Ziyi, kami menduga kematian Penatua Feng ada hubungannya dengan Anda. Penatua Diakon dan yang lainnya berkata dengan dingin sambil melihat ke arah Lu Ziyi. Jika Lu Ziyi tidak memiliki luka ini di tubuhnya, mereka tidak akan begitu yakin bahwa kematian Penatua Feng ada hubungannya dengan dia. Lu Ziyi dan Linlong sudah memikirkan tindakan balasan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar pertanyaan mereka, Lu Ziyi segera berseru, Apa? Penatua Feng sudah meninggal. Lu Ziyi, berhentilah berpura-pura. Cepat beritahu aku, bagaimana kamu membunuh Penatua Feng. Teriak Penatua Penegakan. Penatua Diakon, Anda telah menganiaya saya. Saya memang pernah bertemu dengan Penatua Feng sebelumnya. Namun, Penatua Feng pergi setelah menghukum saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, kata Lu Ziyi. Penatua Feng, kamu benar. Tanpa menunggu yang lain bertanya, dia melanjutkan, Tetua Feng menyimpan dendam terhadapku karena keraguanku selama turnamen seni bela diri. Oleh karena itu, dia menghalangi jalanku hari ini dan membawaku ke ruang bawah tanah sebuah rumah untuk mengurungku. Dia telah menyiksaku beberapa saat sebelum pergi. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, aku benar-benar tidak tahu. Mendengar perkataan Lu Ziyi, Penatua Biru segera berkata, di mana sebenarnya kediaman itu. Bawa kami ke sana. Iya, bawa kami ke sana. Penatua Diakon juga berkata. Meskipun Lu Ziyi sangat curiga, belum tentu Penatua Feng dibunuh oleh Lu Ziyi. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Lu Ziyi memiliki petunjuk seperti itu, mereka tentu ingin melihatnya. Aku akan membawamu ke sana. Lu Ziyi segera mengangguk. Kemudian, dia memimpin Diakon Penatua dan yang lainnya menuju rumah. Ketika mereka sampai di rumah, mereka melihat pemandangan di ruang bawah tanah dan segera memastikan bahwa Penatua Feng telah menyiksa Lu Ziyi di sini. Lalu, apakah seorang ahli yang berhubungan denganmu menyerbu ke ruang bawah tanah ini untuk menangani tetua Feng? Apakah dia membunuh tetua Feng dan menyelamatkanmu? Tanya Penatua penegakan hukum. Itu benar-benar tidak terjadi. Penatua Feng hanya membiarkan saya pergi setelah cukup menyiksa saya. Ada pun apa yang terjadi setelah itu, saya benar-benar tidak tahu. Lu Ziyi bersikeras. Setelah pemeriksaan yang cermat, Penatua penegakan dan yang lainnya mengerutkan alis mereka. Ini karena mereka tidak menemukan jejak perkelahian antara Penatua Feng dan orang lain. Namun, mata mereka dengan cepat berbinar ketika mereka menemukan jejak pengejaran Penatua Feng. Mereka mungkin dapat menemukan alasan di balik kematian Penatua Feng. Dengan pemikiran itu, mereka segera mengikuti jejaknya. Setelah berkeliling mencari, mereka sangat gembira menemukan mayat Penatua Feng. Setelah melakukan penyelidikan dan analisis yang cermat terhadap jejak yang tertinggal di tempat kejadian serta luka di tubuh Penatua Feng, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Penatua Feng telah dibunuh oleh seseorang dan orang itu adalah pengkhianat yang diinginkan oleh Ordo Iblis. Lu Ziyi, apakah orang itu berkolusi denganmu untuk membunuh Penatua Feng di sini? Setelah mengkonfirmasi hal ini, Penatua penegakan hukum sekali lagi bertanya dengan suara keras. Penatua disiplin, sebenarnya tidak seperti itu. Saya bahkan tidak mengenal orang itu. Selain itu, Anda juga tahu bahwa orang itu membunuh beberapa murid saya sebelumnya. Saya tidak akan berkolusi dengannya sama sekali. Lu Ziyi secara alami langsung menyangkalnya. Setelah Penatua penegakan hukum dan yang lainnya mendiskusikannya, mereka yakin bahwa hal seperti itu memang ada. Oleh karena itu, kecurigaan Lu Ziyi berkurang setengahnya. Dengan cara ini, nada suara Penatua penegakan dan yang lainnya segera meredah. Hallmaster Lu, meskipun Anda tidak lagi dicurigai, Anda tetap harus mengikuti kami kembali ke altar utama. Kami akan membiarkan Anda meninggalkan altar utama setelah kami memastikan semuanya baik-baik saja. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Lu Ziyi segera mengangguk. Penatua penegakan dan yang lainnya segera membawa Lu Ziyi kembali ke markas dan melaporkan masalah tersebut kepada Wakil Ketua Sekte. Kesimpulan Wakil Ketua Sekte serupa dengan Tetua Penegakan dan yang lainnya. Mereka semua mengira Penatua Feng benar-benar pergi untuk memberi pelajaran pada Lu Ziyi dan secara tidak sengaja bertemu dengan pengkhianat itu setelah meninggalkan rumah. Pengkhianat itu jelas lebih kuat dari Penatua Feng dan secara alami telah membunuh Penatua Feng ketika dia melihat peluang. Setelah memastikan hal ini, Wakil Ketua Sekte segera memerintahkan lebih banyak orang untuk memburu pengkhianat tersebut. Adapun Lu Ziyi, dia untuk sementara tinggal di markas besar. Mengetahui bahwa keadaan telah menjadi seperti ini, orang-orang di kantor pusat tidak lagi mencurigainya dan akan membiarkannya pergi setelah beberapa hari. Oleh karena itu, batu yang selama ini tergantum di hatinya terangkat secara alami. Wakil Master Sekte dan Penatua Penegakan tidak tahu bahwa mereka telah diperankan oleh Lin Long. Lin Long sudah lama berharap kematian Penatua Feng akan diketahui oleh Sekte Iblis dan mereka akan segera mencurigai Lu Ziyi. Oleh karena itu, dia telah menghancurkan banyak jejak di tempat kejadian dan menggunakan beberapa trik untuk membuatnya tampak seolah-olah Penatua Feng telah dibunuh oleh pengkhianat tersebut. Dengan keterampilan Lin Long, tentu saja mudah baginya untuk menyamar seperti ini. Dia dengan mudah membodohi Penatua Penegakan dan yang lainnya. Situasi ini tentu saja membuat Lu Ziyi mengaguminya. Bagaimanapun, Penatua Penegakan dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Siapa sangka Lin Long bisa membodohi mereka dengan mudah? Mengetahui bahwa Penatua Penegakan dan yang lainnya tidak akan dapat menemukan apapun, Lin Long, yang telah kembali, tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia terus menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh Sekte Iblis untuk mendapatkan poin kontribusi. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia akhirnya mendapatkan poin kontribusi yang cukup untuk memasuki Gua Iblis Surgawi. Kali ini, Su Fei tidak memasuki Gua Iblis Surgawi bersamanya karena ada hal lain yang harus dia lakukan. Begitu dia memasuki Gua Iblis Surgawi, Lin Long secara alami ingin melihat apakah dia bisa menggunakan terminologi rune lagi. Bagaimanapun, kristal yang diperoleh dari membunuh roh-roh jahat berjubah itu sangat bermanfaat untuk pengembangan seni iblis. Biarpun bukan roh jahat itu tapi bawahan dari roh jahat itu, kristal yang didapat dari mereka akan tetap sangat bagus. Oleh karena itu, meskipun sangat berbahaya menghadapi roh-roh jahat itu, Lin Long mau tidak mau ingin mencoba imbalan yang melimpah. Hal lainnya adalah Lin Long sangat ingin tahu tentang roh-roh jahat ini. Namun, setelah dia diam-diam melafalkan terminologi rune, ekspresi Lin Long menjadi sedikit jelek. Ini karena dia menyadari bahwa terminologi rune tidak berfungsi dan dia tetap berada di tempat yang sama. Mungkinkah terminologi rune hanya bersifat sementara? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Karena dia tidak dapat menggunakan metode ini untuk bertemu dengan roh-roh jahat itu, Lin Long hanya dapat berpikir untuk turun satu tingkat pada satu waktu untuk memburu roh-roh jahat yang lebih kuat dan memiliki kristal yang lebih kuat. Menurut Sufei, tidak ada cara untuk memasuki level berikutnya dengan cepat. Jika dia ingin memasuki level berikutnya, dia harus berjalan dari pintu masuk level ini ke pintu masuk level berikutnya. Oleh karena itu, Lin Long hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu masuk tingkat berikutnya. Dengan cara ini, dia akan menghabiskan banyak waktu di jalan. Akan sangat bagus jika dia bisa memasuki level manapun sesuka hati seperti pagoda penekan iblis. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Sepanjang jalan dari tingkat pertama, ada lebih banyak orang, jadi Lin Long hanya membunuh beberapa roh jahat. Saat dia hendak mencapai pintu masuk tingkat kedua, Lin Long melihat seorang pria muda mengenakan topeng dan jubah longgar. Begitu dia melihat Lin Long, pemuda itu segera merendahkan suaranya dan berkata, Adik laki-laki, saya punya cara untuk segera memasuki level ketiga dan keempat. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Mendengar ada metode seperti itu, Lin Long tentu saja tertarik. Dia segera mendekat dan bertanya, Bolehkah saya tahu apa itu? Adik laki-laki, kamu pasti baru di sini. Namun, bahkan beberapa murid senior pun tidak mengetahui hal ini, apalagi murid baru sepertimu. Pemuda itu segera berkata setelah mendengar kata-kata Lin Long. Mengapa kamu mengatakan itu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Karena cara ini baru keluar baru-baru ini. Beberapa murid yang tidak sering datang ke sini dan tidak memiliki pemikiran yang sama tentu saja tidak mengetahuinya, kata pemuda itu. Setelah jeda, dia melanjutkan, ini adalah cara untuk memasuki level ketiga dan keempat dengan cepat melalui terminologi Rune. Bukankah ini metode yang aku gunakan sebelumnya? Namun, level yang saya masuki mungkin tidak sesederhana level ketiga dan keempat, bukan? Lin Long bertanya-tanya dalam hatinya. Melihat Lin Long tampak ragu-ragu, pemuda itu melanjutkan, Adik laki-laki, jangan khawatir. Terminologi Rune semacam ini pasti berguna. Ini pasti dapat membawamu ke tingkat ketiga dan keempat. Kalau begitu, bagaimana kita berdagang? Lin Long bertanya. Poin kontribusi tidak bisa diperdagangkan, jadi kita hanya bisa menggunakan koin iblis. Terminologi Rune setidaknya 50 ribu koin iblis, kata pemuda itu langsung. 50 ribu koin iblis? Itu terlalu banyak, bukan? Lin Long pura-pura kaget. Setelah menjara Penatua Feng, koin iblis di tubuhnya melonjak lagi, jadi dia tidak membutuhkan uang sama sekali. Namun, dia belum mau membeberkan fakta tersebut. Adik laki-laki, 50 ribu koin iblis masih terlalu sedikit. Jika lebih banyak orang mengetahuinya di masa depan, kamu tidak akan bisa membeli apapun dengan 50 ribu koin iblis sama sekali. Coba pikirkan, apakah kamu ingin menyianyiakan poin kontribusi yang telah Anda peroleh dengan susah payah, atau Anda ingin segera mengubahnya menjadi kekuatan? Lagipula, koin iblis tidak dapat ditukar dengan poin kontribusi. Kamu telah mendapatkan banyak koin iblis. Apakah kamu ingin membiarkannya membusuk di tanganmu, atau kamu ingin langsung menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanmu? Pemuda itu membimbing Lin Long. Apakah begitu? Lin Long mengangguk, lalu bertanya, lalu kenapa ada harga terendah? Itu karena ada dua jenis terminologi rune. Jenis terminologi rune yang pertama membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk melafalkannya dan meninggalkan lingkungan yang dimasukinya. Anda hampir dapat meninggalkan gua setan langit dalam sekejap mata. Jenis rune lainnya terminologi membutuhkan waktu yang sama untuk melafalkan dan meninggalkan lingkungan yang dimasukinya. Tipe pertama sangat aman. Dapat dikatakan bahwa meskipun Anda menghadapi bahaya, Anda dapat segera pergi. Tipe kedua sedikit lebih berbahaya, dan cocok untuk banyak orang untuk masuk bersama-sama. Pemuda itu menjelaskan kepada Lin Long. Kalau begitu, 50 ribu koin iblis yang kamu sebutkan adalah tipe terakhir. Lin Long bertanya. Tipe pertama dijual dengan harga 80 ribu koin iblis karena hampir tidak ada bahayanya. Adik muda, aku melihat kamu tidak punya uang, jadi aku tidak menyebutkan tipe pertama tadi, kata pemuda itu. 80 ribu koin iblis. Bukankah itu terlalu mahal? Lin Long pura-pura terkejut. Adik, kamu bisa lihat sendiri. Mau beli 80 ribu atau 50 ribu? Setelah itu, pemuda itu melirik ke arah Lin Long beberapa kali sebelum melanjutkan, aku harus mengingatkan adik muda bahwa barang-barang ini tidak mudah ditemukan. Kadang-kadang, tidak ada yang menjualnya selama berhari-hari. Lagipula, aku hanya punya dua sekarang, satu untuk setiap jenis. Karena itu masalahnya, Lin Long berpura-pura mengertakkan gigi dan berkata, aku akan mengambil keduanya. Adik, mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Ini pilihan yang tepat. Melihat bahwa Lin Long sebenarnya menginginkan kedua jenis terminologi rune, pemuda itu langsung gembira. Sejujurnya, jika bukan karena aku kekurangan uang akhir-akhir ini dan membutuhkan koin iblis, aku bahkan tidak ingin menjualnya. Namun, sebelum saya memberikan Anda koin iblis, saya ingin memverifikasi kedua jenis terminologi rune ini, kata Lin Long. Itu sudah pasti. Pemuda itu menganggup dan mengeluarkan selembar kertas. Ada beberapa terminologi rune yang tertulis di sana. Pemuda itu menunjuk ke terminologi rune dan berkata, adik laki-laki, coba baca paragraf terminologi rune ini. Lin Long segera melafalkannya. Di tengah jalan, cahaya hitam samar muncul di kehampaan di depannya. Di sisi lain cahaya hitam, sepertinya ada aura iblis yang lebih padat. Namun, karena paragraf terminologi rune ini jelas hanya setengahnya, cahaya hitam segera menghilang begitu dia merasakannya. Adik, bagaimana kabarnya? Jika Anda memberi saya koin iblis, saya akan segera memberi Anda sisa terminologi rune, kata pemuda itu sambil tersenyum. Melalui apa yang dia rasakan barusan, Lin Long tahu bahwa pemuda itu tidak berbohong padanya. Lin Long tidak segera mengeluarkan koin iblis untuk diberikan kepadanya. Sebaliknya, dia bertanya, dari mana Anda mendapatkan terminologi rune ini? Tentu saja dari Gua Setan Langit. Namun, itu membutuhkan keberuntungan dan pemahaman mendalam tentang rune. Kalau tidak, mustahil mendapatkan terminologi rune seperti itu sama sekali, jawab pemuda itu. Lalu, mereka hanya memasuki level ketiga dan keempat. Jangan bilang mereka bisa masuk ke level ke-6, ke-7, atau bahkan ke-10 sekaligus. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa kembali sama sekali, tanya Lin Long lagi. Adik laki-laki, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena keterbatasan formasi rune, tidak ada terminologi rune untuk memasuki. level ke-6 atau lebih rendah sama sekali, kata pemuda itu. Mungkin kebetulan dia bisa melihat roh jahat yang begitu kuat sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Lin Long memikirkan sesuatu dan kemudian bertanya, kakak senior, mengapa kamu begitu misterius? Pemuda itu hanya bisa menghela nafas. Adik, kamu tidak mengerti. Markas sama sekali tidak mengizinkan transaksi seperti itu. Sebelumnya, ada yang ditangkap oleh tim penegah hukum. Coba tebak apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Dia langsung dikurung di ruang bawah tanah. Dari kelihatannya, dia tidak akan bisa keluar setidaknya selama setengah tahun. Jadi, aku harus berhati-hati. Pemuda itu merentangkan tangannya dan berkata, mengapa demikian? Siapa tahu, pokoknya itu tidak diperbolehkan oleh pihak Mabes. Apalagi tim penegah hukum terus mengawasinya, jawab pemuda itu. Oh, setelah menjawab, Lin Long bersiap mengeluarkan koin iblis. 945. Begitu dia mendengar suara itu, Lin Long mengeluarkan topeng dan topi bambu dan memakainya hampir tanpa ragu-ragu. Adik laki-laki, sepertinya kamu telah melakukan banyak hal yang mencurigakan. Pemuda itu tidak bisa menahan tawa ketika melihat reaksi Lin Long. Saat ini, pemilik suara telah tiba di depan mereka. Itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi arogan di wajahnya. Di belakangnya ada tiga pengikut. Pemuda sombong itu berkata, Saudaraku, saya ingin dua istilah rune itu. Bagaimana kalau totalnya 110 ribu koin iblis? Ini, pemuda bertopeng itu tampak gelisah. Kakak senior huang, aku sudah bersiap untuk menjual dua istilah rune itu kepada saudara junior ini. Dia menunjuk Lin Long setelah dia selesai berbicara. Kakak senior huang segera melihat ke arah Lin Long dan berkata dengan dingin, Adik laki-laki, aku ingin dua istilah rune itu. Kamu boleh pergi. Maaf, tapi saya sudah memutuskan untuk mengambil dua istilah rune itu, kata Lin Long. Adik laki-laki, jangan beri aku wajah apapun. Wajah kakak senior huang menjadi gelap. Uhuk-uhuk, kalian berdua, ini tidak baik. Akan buruk jika kita menarik pasukan penegah hukum. Pemuda bertopeng itu buru-buru berkata ketika dia melihat keduanya tidak mau mengalah. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menambahkan, mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Penawar tertinggi mendapatkannya, kan? Berapa yang dia tawarkan? Kakak senior huang bertanya. 130 ribu koin iblis. Tidak lebih, tidak kurang. Kata pemuda bertopeng itu. Kalau begitu aku akan menawarkan 140 ribu koin iblis. Kata kakak senior huang. Apakah 140 ribu itu banyak? Saya akan menawarkan 160 ribu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak suka melihat kakak senior huang. Selain itu, dia membutuhkan istilah-istilah rune itu, jadi dia tentu saja tidak akan menyerah. Kakak senior huang awalnya mengira Lin Long tidak punya banyak uang. Dia tidak menyangka Lin Long akan menawarkan 160 ribu. Dia tertegun sejenak. Bagaimanapun, peningkatan 20 ribu koin iblis bukanlah jumlah yang kecil. Nak, jangan mengira kamu kaya raya hanya karena 160 ribu. Ekspresi kakak senior huang dingin. Dia, yang meremehkan orang biasa, tentu saja tidak mau kalah oleh Lin Long. Karena itu, dia langsung berkata, saya akan menawarkan 170 ribu. 180 ribu, Lin Long masih sangat tenang. 190 ribu, kata pihak lain dengan gigi terkatuk. 210 ribu, teriak Lin Long. Wajah kakak senior huang menjadi lebih jelek ketika dia melihat Lin Long menaikkan harga 20 ribu lagi. 190 ribu sudah menjadi batasnya. Lebih tinggi lagi maka dia tidak akan mampu membelinya. Selain itu, jika lebih tinggi maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. 210 ribu koin ajaib. Apakah kamu bercanda? Saya tidak percaya Anda bisa mengeluarkan sebanyak itu. Lalu, dia langsung bertanya. Jangan khawatir, jika kamu tidak menaikkan harganya, kedua istilah rahasia ini akan menjadi milikku, kata Lin Long. Baik, jika kamu bisa mengeluarkan sebanyak itu, maka aku akan mengaku kalah. Kakak senior huang berkata dengan ekspresi tidak yakin. Dia sudah membeli syarat rune dari pemuda bertopeng. Setelah pergi, dia merasa bahwa dia harus membeli sisa syarat rune juga. Jadi, dia mengambil sisa tabungannya. Siapa sangka mereka akan bertemu orang seperti Lin Long? Adapun Lin Long, dia secara alami mengeluarkan 210 ribu koin ajaib. Itu bukanlah jumlah yang kecil. Orang-orang di belakang kakak senior huang segera melebarkan mata ketika melihat jumlahnya. Mereka telah hidup bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat koin ajaib sebanyak itu. Untungnya, dia memiliki rune spes ring. Jika tidak, Lin Long tidak akan tahu bagaimana dia akan mengeluarkan begitu banyak koin ajaib. Nak, kamu menang. Namun, apakah kamu berani memberitahuku siapa dirimu? Kakak senior huang berkata dengan sengit ketiga, ketika dia melihat Lin Long benar-benar mengeluarkan begitu banyak koin ajaib. Tidak perlu melakukan itu. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Temui kepalamu, kata-kata Lin Long membuat kakak senior huang mengutup dalam hatinya. Di sisi lain, pemuda bertopeng telah menyerahkan dua istilah rune kepada Lin Long. Lin Long menganggup dalam hati ketika dia melihatnya karena dia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan kedua istilah rune itu. Adik laki-laki, aku tidak menyangka kamu menjadi orang kaya. Pemuda bertopeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kita harus tahu bahwa Lin Long sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Sebenarnya, saya tidak punya uang. Saya hanya tidak ingin kalah dari kakak senior huang. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kata-kata ini tentu saja membuat marah kakak senior huang sampai mati, dan dia segera mengirimkan serangan telapak tangan ke kakak senior huang. Kakak senior huang sudah lama ingin bergerak, tetapi ini bukan waktu yang tepat sebelumnya. Sekarang Lin Long jelas sedikit terganggu, dia secara alami segera menyerang. Begitu uang ada di tangannya, pemuda bertopeng itu langsung kabur. Lagi pula, ada orang-orang dari tim penegah hukum di dekatnya, dan dia tidak ingin tertangkap. Lin Long mengangkat tangannya dan menghadapi serangan itu dengan serangan telapak tangan. Bang! Dengan suara keras, Lin Long langsung terbang dengan kekuatan serangan telapak tangan. Pada saat kakak senior huang tiba, dia sudah menghilang di pintu masuk lantai dua. Kakak senior huang dan yang lainnya segera mengikuti, tetapi Lin Long tidak terlihat. Dia sangat marah hingga dia mengutuk, Nak, jika aku mengetahui siapa kamu, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Setelah memasuki platform keamanan, Lin Long secara alami melafalkan salah satu dari dua istilah rune yang dia peroleh. Setelah kilatan cahaya hitam, Lin Long menemukan dirinya berada di sebuah gua batu. Energi iblis di gua batu ini jelas jauh lebih tebal daripada lantai pertama, dan gua batu itu juga menakutkan. Namun, dibandingkan dengan lantai tadi kenal yang dia temui sebelumnya, energi iblis di sini jelas jauh lebih kecil. Meskipun dia tidak berada di samping platform keselamatan, Lin Long melihat kata, empat, ketika dia melihat ke atas. Jelas sekali bahwa ini adalah lantai empat gua setan langit. Saat Lin Long sedang berpikir, dia mendengar suara-suara datang dari jauh di depan. Adik junior, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Jika kamu tidak mendengarkanku, kami akan membiarkanmu memburu roh-roh jahat ini sendirian di sini. Apakah kamu yakin bahwa dengan kekuatanmu, kamu dapat menghadapi roh-roh jahat ini dengan aman? Lagi pula, istilah rune yang kita beli tidak terlalu aman di sini. Kita tidak bisa segera pergi setelah menggunakan istilah, pergi. Lin Long segera memahami bahwa seseorang menggunakan status dan kekuatannya untuk menindas yang lemah. Namun, hal seperti itu sangat umum terjadi di tempat lain, apalagi di sekte iblis. Oleh karena itu, Lin Long tidak bisa diganggu. Namun, saat dia hendak pergi, dia mendengar sebuah suara. Kakak senior, kita semua berasal dari sekte yang sama. Mengapa kamu harus melakukan ini pada adik perempuanmu? Mendengar suara itu, Lin Long terkejut karena dia mengenal pemilik suara itu. Itu adalah Lu Ling Ling dari pasukan Elang Melonjak. Begitu dia memastikan bahwa itu adalah Lu Ling Ling, Lin Long berhenti. Lu Ling Ling pernah bersikap baik padanya sebelumnya, dan dia sedikit membantunya. Oleh karena itu, jika Lu Ling Ling dalam bahaya, dia harus membantunya. Adik junior, bukannya aku ingin mempersulitmu, tapi kakak senior Huang adalah orang yang baik. Selama kamu bersedia menjadi mitra kultivasi kakak senior Huang, kami tidak akan mempersulitmu. Kami tidak hanya tidak akan mempersulitmu, tapi kami juga akan membawamu dalam misi dan memburu roh jahat di Gua Setan Langit. Jika kamu menolak, maka tidak ada lagi yang perlu kami katakan. Suara sebelumnya mengatakan ini lagi. Cek cek, sebenarnya ada yang seperti itu. Mungkinkah kakak senior Huang ini adalah kakak senior Huang dari sebelumnya? Saat mendengar ini, wajah Lin Long langsung menjadi gelap. Dia segera mendekati tempat Lu Ling Ling dan yang lainnya sedang berbicara. Meskipun pihak lain mengancamnya, Lu Ling Ling masih mengatupkan giginya dan berkata, kakak senior, saya tidak bisa. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Adik junior, jadi bagaimana jika kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Selama kamu mengikuti kakak senior Huang di masa depan dan melupakannya, itu akan baik-baik saja. Kakak perempuan senior masih tidak tahu malu seperti biasanya. Benar, kakak muda, kalau saja kamu mengikuti kakak senior Huang, maka tidak akan terjadi apa-apa. Suara persetujuan terdengar dari sekeliling. Saya benar-benar tidak bisa, Lu Ling Ling menggelengkan kepalanya lagi. Adik junior, jangan bilang kamu seperti itu. Kakak muda Lin Li milikmu. Kakak perempuan senior itu tiba-tiba berkata, aku, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku diam-diam. Menyukainya, kata Lu Ling Ling. Apa yang disukai dari Lin Li? Meski dia berbakat, bukan berarti dia akan mencapai ranah kakak senior Huang di masa depan, kata kakak perempuan itu lagi. Tapi kakak senior, aku benar-benar tidak bisa. Lu Ling Ling masih menggelengkan kepalanya. Jika tidak bisa, maka kamu bisa berkultivasi di sini sendiri. Jika kamu menemui bahaya, kami juga tidak akan membantumu, kata kakak perempuan itu. Ketika dia mendengar ini, Lu Ling Ling mengertakkan gigi dan akhirnya mengambil langkah maju, ingin meninggalkan orang-orang di sekitarnya. Saat ini, Lin Long sudah melihat Lu Ling Ling dan yang lainnya. Selain Lu Ling Ling, ada beberapa murid perempuan lainnya. Mereka pasti memiliki guru yang sama dengan Lu Ling Ling. Namun menurut Sufei, guru yang King Yu sangat ketat. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Lin Long merasa bingung. Lu Ling Ling baru saja mengambil beberapa langkah ketika kakak perempuannya tiba-tiba berkata, Baiklah, Lu Ling Ling, kamu benar-benar berani pergi. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menemukan kesempatan untuk membunuh kakak mudamu itu? Meskipun kakak mudamu bakatnya tidak buruk, wilayahnya rendah. Jika saya bergerak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup sama sekali. Apakah Anda yakin ingin membuat keputusan seperti itu sekarang? Wanita ini sebenarnya punya pemikiran seperti itu. Saat dia mendengar ini, wajah Lin Long menjadi gelap. Pada saat ini, dia mulai menilai kakak perempuan Lu Ling Ling. Kata-kata ini sepertinya menyentuh titik lemah Lu Ling Ling. Dia segera berhenti dan berkata kepada kakak perempuannya, Kakak senior, jangan. Kakak perempuan senior tidak menyangka ancaman seperti itu akan segera membuat Lu Ling Ling berhenti. Dia segera berkata, Adik perempuan, jika kamu mendengarkanku dan menjadi mitra kultivasi kakak senior huang, bukan hanya aku tidak akan berurusan dengan kakak mudamu, tapi aku juga akan membantunya, membiarkannya menjadi seperti ikan di air di dalam air. Markas besar. Kalau begitu biarkan aku memikirkannya, kata Lu Ling Ling. Baiklah, aku akan memberimu waktu. Namun, kamu harus menjawabku dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggumu, kata kakak perempuan itu dengan dingin. Baiklah, waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sangat singkat bagi Lu Ling Ling, tetapi sekarang, dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Pada saat ini, beberapa roh jahat tiba-tiba berjalan menuju Lu Ling Ling dan yang lainnya. Adik perempuan, pikirkanlah dengan serius. Ayo kita bunuh roh-roh jahat ini dulu. Setelah mengatakan itu, kakak perempuan senior memerintahkan yang lain untuk menghadapi roh jahat ini bersama-sama. Dengan kekuatan mereka, kekuatan mereka bisa dianggap berada di atas roh-roh jahat tersebut. Ketika Lin Long merasakannya dengan kehendak ilahi yang kuat, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Ini karena dia telah memikirkan cara untuk menghadapi orang-orang ini. Setelah itu, Lin Long langsung berjalan ke arah lain. Ketika dia kembali, sebenarnya ada lebih dari sepuluh roh jahat yang mengikuti di belakangnya. Dia sebenarnya menggunakan kecepatan dan teknik gerakannya untuk menarik sepuluh roh jahat ini. Ketika roh-roh jahat ini menyerbu dan menemukan bahwa masih ada beberapa orang di sekitar, mereka secara alami menerkam mereka. Sialan, bocah nakal, apakah kamu mencoba membuat kami terbunuh? Nak, setelah kami selesai menangani roh-roh jahat ini, kami akan segera menanganimu. Nak, tunggu saja kematianmu. Begitu mereka melihat roh-roh jahat yang jahat menerkam ke arah mereka, mereka segera mengumpat dengan marah. Tentu saja, Lin Long tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia berbalik untuk menghadapi dua roh jahat yang mengelilinginya. Dengan kekuatannya sendiri, Lin Long dengan mudah menghadapi dua roh jahat yang mengelilinginya. Saat ini, hanya sedikit wanita yang juga berada di atas angin. Namun, bagaimana Lin Long bisa memberi mereka kesempatan? Saat mereka berhadapan dengan roh jahat, dia langsung menyelinap dan menyerang mereka. Ketika beberapa dari mereka tidak memperhatikan, selain kakak perempuan senior yang telah menindas Lu Ling Ling, mereka semua mati di bawah cakar tajam roh jahat. Melihat pemandangan ini, kakak perempuannya benar-benar tercengang. Adapun Lu Ling Ling, dia sangat gembira dan berteriak, Saudara muda Lin, itu kamu. Meskipun Lin Long saat ini mengenakan topeng, Lu Ling Ling dapat mengetahui sekilas bahwa orang yang memakai topeng itu adalah Lin Long dengan sekali pandang. Pada saat ini, kakak senior itu juga telah membunuh roh jahat yang mengelilinginya. Kemudian, dia menatap Lin Long dengan wajah penuh keterkejutan dan berkata, Kamu adalah Lin Li. Dia baru saja berkata di depan Lu Ling Ling bahwa dia akan mengajar dan bahkan membunuh Lin Long. Siapa yang mengira Lin Long akan muncul di hadapannya begitu cepat dan menggunakan roh jahat yang dia tarik untuk membuatnya kehilangan beberapa saudara perempuannya. Ya, kata Lin Long dengan tenang. Kamu sebenarnya berencana untuk menyakiti beberapa teman muridmu. Jika aku melaporkan masalah ini, aku khawatir kamu hanya bisa menghabiskan sisa hari-harimu di penjara bawah tanah. Pihak lain berkata dengan dingin. Saya ingin melakukannya, tetapi Anda tidak punya peluang sama sekali, kata Lin Long dengan tenang sambil tersenyum. Tidak ada peluang sama sekali. Pihak lain sedikit bingung. Dengan kata lain, kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini, kata Lin Long sambil tersenyum. Tidak ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Mungkinkah kamu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu? Pihak lain tidak bisa menahan tawa. Setelah tertawa, dia langsung berkata dengan dingin, Lin Long, jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan kami, kakak-kakak senior hanya karena kamu punya bakat. Biar ku beritahu, aku takut meskipun kamu berlatih selama 10 tahun lagi bertahun-tahun, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Dia telah melihat pertarungan antara Lin Long dan Min de hari itu, jadi dia memahami kekuatan Lin Long. Dia sama sekali tidak khawatir Lin Long akan melakukan apapun padanya. N, kalau begitu silakan bergerak, kata Lin Long acuh tak acuh. Karena kamu ingin mencari kematian, aku akan memuaskanmu. Setelah mengatakan itu, kakak perempuan senior langsung mengaktifkan teknik iblisnya. Tidak hanya itu, tubuhnya juga terbakar dengan sejenis api yang aneh. Jelas sekali bahwa dia telah mengaktifkan api rohaninya sendiri pada saat yang bersamaan. Lu Ling Ling segera berdiri di samping Lin Long dan berkata, adik, biarkan aku membantumu. 946. Kakak senior, lihat saja dari samping. Aku bisa menangani wanita ini, kata Lin Long pada Lu Ling Ling. Meskipun Lu Ling Ling merasa kakak senior ini sangat kuat, dan akan sulit bagi Lin Long untuk menghadapinya sendirian, Lu Ling Ling tetap menganggup ketika melihat ekspresi tenang Lin Long. Dia berkata, hati-hati, adik muda. Setelah mengatakan itu, dia mundur ke samping dan menatap Lin Long dan kakak senior. Jika terjadi sesuatu pada Lin Long, dia akan segera membantunya. Cek-cek, sepertinya kamu sombong sekali. Mendengar kata-kata Lin Long, kakak senior tidak bisa menahan cibiran. Pada saat ini, Lin Long juga mengaktifkan teknik iblis dan api spiritualnya. Segera, aliran aura iblis melonjak dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, api hitam dan biru menyala. Api spiritualmu cukup kuat, tapi masih jauh dari api spiritualku, kata kakak senior dengan suara rendah, lalu langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah Lin Long. Dalam sekejap, aliran aura iblis bercampur api putih menyerang Lin Long. Lin Long segera menyambutnya dengan telapak tangannya. Bang! Serangan telapak tangan mendarat, dan Lin Long langsung mundur tujuh atau delapan langkah. Di sisi lain, kakak senior tidak bergerak sama sekali. Lin Li, aku sudah bilang kalau kamu bukan tandinganku. Kakak senior tersenyum bangga. Tanpa menunggu jawaban Lin Long, dia segera mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Hati-hati, melihat serangan telapak tangan itu, Luling-ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Alasannya adalah karena kali ini, serangan telapak tangan dari kakak perempuan seniornya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini tentu saja membuat Luling-ling merasa khawatir. Ekspresi Lin Long tidak berubah, dan kemudian dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Kali ini, api rohaninya berubah. Warnanya bukan lagi hitam dan biru, tapi merah tua. Tidak hanya itu, aura iblis juga berubah menjadi pedang iblis. Melihat transformasi Lin Long, kakak senior di seberangnya terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa serangan telapak tangan Lin Long saat ini jauh lebih kuat daripada yang dia gunakan melawan Minde di kompetisi. Bagaimana api spiritualmu bisa berubah seperti itu? Kakak senior berteriak kaget. Dia bukan satu-satunya yang terkejut, Luling-ling juga. Luling-ling mengira api roh Lin Long hanya akan mampu berubah menjadi api biru tua yang terus berubah. Siapa sangka kalau itu bisa berubah menjadi api merah? Tentu saja, bukan masalah besar jika berubah menjadi api merah. Kuncinya adalah perubahan ini segera membuat pedang iblis Lin Long menjadi lebih kuat. Saya tidak menyangka Junior Broter menyembunyikan kekuatan aslinya di turnamen. Luling-ling berpikir dengan heran. Sementara mereka berdua masih sok, pedang iblis Lin Long telah menyerang aura iblis pihak lain. Bang! Terdengar suara teredam dan tubuh Lin Long bergoyang. Namun, kakak perempuan senior itu berbeda. Dia mundur tujuh atau delapan langkah. Tak hanya itu, ia juga merasakan darah di dadanya bergolak. Api spiritual Lin Li jauh lebih kuat daripada api spiritualnya setelah perubahan seperti itu. Seru kakak senior dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya. Beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa pihak lain tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika dia berlatih selama 10 tahun lagi. Siapa sangka setelah dua gerakan, dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Situasi seperti ini tentu saja membuat wajahnya terbakar. Karena kekuatannya tidak sebanding dengan pihak lain, pikiran pertamanya sekarang adalah melarikan diri. Dia tahu bahwa pihak lain lebih kuat darinya, tapi tidak banyak. Selama dia memberikan segalanya, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Dengan pemikiran itu, dia berbalik dan lari ke arah lain. Siapa yang mengira dia akan diblokir oleh Lin Long saat dia pindah? Kecepatan Lin Long langsung mengejutkannya. Lin Long, jangan bilang kamu masih ingin menahanku di sini. Katanya dengan dingin sambil menatap Lin Long. Pengikutmu sudah mati. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Lin Long berkata dengan tenang. Membiarkan pihak lain pergi tanpa cedera dan kemudian mengeluh tentang dia di depan para tetua klan iblis bukanlah gayanya. Cek-cek, apa menurutmu kamu bisa menahanku di sini? Kakak senior itu mengejek. Tidakkah mudah menahanmu di sini? Karena itu, Lin Long langsung mengaktifkan teknik iblisnya. Dari pertukaran sebelumnya, Lin Long tahu bahwa meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya, teknik iblisnya hanya sedikit lebih kuat daripada milik kakak senior ini. Akan sulit untuk mempertahankannya di sini. Namun, dia bukanlah seseorang yang hanya memiliki teknik iblis. Lin Long menggunakan bentuk paling kuat dari api iblis merah tua. Segera, sebagian aura iblis di tubuhnya berubah menjadi pedang iblis dan menebas lawannya dengan api merah. Ekspresi kakak senior menjadi dingin, dan dia juga menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Telapak tangannya tidak bertemu dengan pedang iblis Lin Long, tetapi langsung mengarah ke dadanya. Dia sebenarnya menggunakan metode yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Melihat telapak tangan pihak lain, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkan pihak lain. Dia tidak menyangka dia akan menggunakan metode yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Metode ini terlalu cocok untuknya, yang memiliki teknik tubuh. Pada saat itu, dia masih tidak mengubah gerakannya, dan pedang iblis itu masih menebas ke arah lawan. Melihat situasi ini, ekspresi kakak senior mau tidak mau berubah drastis. Menurutnya, Lin Long yang berada di atas angin pasti tidak akan melawannya sampai mati. Melihat dia menggunakan metode seperti itu, dia pasti akan mundur. Ketika saatnya tiba, dia akan memanfaatkan momen tak terduga Lin Long untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dia merasakan ada beberapa roh jahat di sana, dan ketika saatnya tiba, Lin Long pasti akan terjerat oleh roh-roh jahat itu. Itu adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri. Dia punya rencana seperti itu dalam pikirannya, tapi dia tidak menyangka Lin Long tidak akan bermain sesuai aturan sama sekali. Tidak apa-apa juga, kedua belah pihak akan menderita. Pikiran seperti itu langsung terlintas di benaknya. Saat dia memikirkan itu, pedang iblis Lin Long telah menebas tubuhnya, dan kekuatan telapak tangannya juga menyerang Lin Long. Dua suara teredam terdengar, dan keduanya terlempar. Kakak senior, yang jatuh ke tanah, merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur. Lalu, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Namun, menurutnya, Lin Long pasti tidak akan bisa lolos begitu saja. Dia pasti akan terluka parah. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Lin Long masih memiliki seorang pembantu, Lu Ling Ling, sementara dia sendirian. Saat ini, jika aku mengungkit guruku, menurutku kakak muda Lu tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dengan pemikiran itu, hatinya menjadi tenang. Kemudian, dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan merangkak. Setelah memanjat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Itu karena dia mengetahui bahwa Lin Long sudah berdiri di depannya. Dia bahkan tidak terluka sedikitpun. Tidak, tidak mungkin. Kenapa kamu tidak terluka? Kakak senior tidak bisa menahan tangisnya. Dia tahu betapa kuatnya kekuatan telapak tangannya. Bahkan jika seorang tetua berdiri di sana, dia pasti akan terluka olehnya. Terlebih lagi, Lin Long bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik bela diri bertahan. Tidak hanya kakak seniornya yang terkejut, tetapi Lu Ling Ling juga terkejut. Beberapa saat yang lalu, dia bergegas ke sisi Lin Long. Dia awalnya mengira Lin Long pasti akan terluka, tetapi saat dia hendak mendukungnya, Lin Long langsung berdiri. Tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Karena aku memiliki rune khusus yang memungkinkan susunan rune ini melindungiku. Lin Long dengan tenang tersenyum. Siapa yang kamu coba bodohi? Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Kakak senior tentu saja tidak akan mempercayainya. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Saat dia berbicara, Lin Long berjalan menuju kakak senior. Kakak senior secara alami ketakutan ketika dia melihat Lin Long berjalan mendekat. Dia buru-buru berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah murid berharga guru yang kinyu. Jika kamu membunuhku, guru yang kinyu pasti akan melawanmu sampai mati. Orang-orang yang ikut bersamamu itu sudah mati. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Lin Long mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Tentu, saat kami kembali, kami akan mengatakan bahwa mereka secara tidak sengaja dibunuh oleh roh jahat, kata kakak senior. Aku tidak berani mempercayai mu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa kakak senior di depannya adalah orang yang licik. Sekarang setelah dia mengatakan itu, dia pasti akan memukulnya ketika dia terjatuh begitu mereka kembali. Sungguh, kakak senior itu buru-buru berteriak. Adik laki-laki, lepaskan kakak senior. Dia mungkin tidak akan menyakiti kita, kata luling-ling. Kakak senior, kamu masih terlalu baik. Kamu tidak bisa merasa kasihan pada orang seperti dia. Lin Long menggelengkan kepalanya. Kamu harus ingat bagaimana dia menindasmu sebelumnya. Jika kamu tidak bertemu denganku, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya. luling-ling awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah mendengar kata-kata Lin Long, dia segera menelan kata-katanya dan mengangguk. Adik laki-laki benar. Melihat bahwa Lin Long benar-benar akan membunuhnya, kakak senior segera berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Aku mempunyai tanda pelacak, membekas pada diriku. Terlebih lagi, gua iblis surgawi memiliki susunan rahasia. Jika kamu membunuhku, Runik Arai akan segera merasakannya. Sepertinya memang begitu, luling-ling berkata dengan cemas. Saat ini, mereka dapat dengan santai membunuh kakak senior ini, tetapi jika pihak lain benar-benar memiliki tanda penelusuran rune, atau jika rune-gren Arai memiliki respons, mereka pasti akan dikejar oleh sekte iblis. Pada saat itu, kemungkinan besar itu adalah kehidupan seumur hidup. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Kamu bisa menghadapinya seperti bagaimana kamu menangani kakak-kakak seniormu itu, kata Lin Long. Saat dia berbicara, dia langsung menyerang kakak senior dengan telapak tangannya. Dengan suara teredam, kakak senior langsung tidak jauh dari tempat roh-roh jahat itu tinggal. Ketika roh-roh jahat mendengar keributan itu, mereka segera bergegas menghampiri dan langsung menggigit kakak senior tersebut. Dalam sekejap, kakak senior segera mati di bawah cakar roh jahat. Pada saat yang sama, tanda pelacak juga terbang keluar dari tubuhnya. Namun, Lin Long tidak melakukan apapun terhadapnya, karena satu-satunya hal yang terpikirkan olehnya adalah kakak senior dibunuh oleh roh jahat. Itu sama sekali tidak menunjuk padanya dan Lu Ling Ling. Melihat pemandangan ini, Lu Ling Ling mau tidak mau berkata, adik laki-laki, aku tidak memikirkan hal ini sekarang. Kakak senior, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Long bertanya. Meskipun dia sudah memahami situasinya secara kasar, itu tidak terlalu detail. Yang terpenting, dia tidak tahu siapa kakak senior huang. 947 Seperti ini, kakak senior huang datang ke tempat kami untuk bersenang-senang beberapa hari yang lalu, dan dia memiliki kesan yang baik terhadap saya ketika dia melihat saya. Setelah itu, dia mencari saya secara pribadi dan ingin saya menjadi rekan kultifasinya. Dia mengatakan bahwa teknik iblis yang saya kembangkan sangat cocok untuknya, dan kekuatan saya pasti akan meningkat pesat jika saya berkultifasi bersamanya. Itu sangat mendadak bagiku, dan aku tidak memiliki kesan yang baik terhadap kakak senior huang. Jadi, aku menolaknya dan berkata. Suara Lu Ling Ling tiba-tiba melembut, lalu dia melirik ke arah Lin Long. Kakak senior, tidak apa-apa. Silakan, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Saya kira kakak muda mendengar apa yang saya katakan kepada kakak perempuan senior itu. Saya mengatakan bahwa saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, dan itu. Itu kamu. Lu Ling Ling menatap Lin Long lagi dan berkata, adik laki-laki, jangan salah paham. Sebenarnya, itu karena kamu sangat membantu pasukan elang melonjak kami, dan itulah mengapa aku sangat berterima kasih padamu. Sebenarnya, aku. Lu Ling Ling tiba-tiba menyadari bahwa dia berbicara tidak jelas, dan wajah cantiknya langsung memerah. Bagaimana mungkin Lin Long tidak menyadari apa yang dipikirkannya. Namun, dia tidak bermaksud mengatakannya dengan lantang, dan dia malah mengubah topik pembicaraan. Saya kira setelah kakak senior menolaknya, dia mencari kakak perempuan Anda dan mencoba membuju Anda dengan sia-sia, bukan? Ya, Lu Ling Ling berkata, tepat sekali. Saya tidak tahu manfaat apa yang mereka terima dari kakak senior Huang, tetapi mereka terus berusaha membuju saya. Saya berulang kali menolaknya, dan pada akhirnya, mereka berhenti berbicara. Saya pikir mereka akan berhenti bicara. Tapi aku tidak pernah menyangka mereka akan benar-benar mengancamku seperti ini. Lu Ling Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun kemarahan ketika dia berbicara sampai saat ini. Karena jika bukan karena Lin Long, dia mungkin akan dipaksa menjadi mitra kultivasi kakak senior Huang oleh kakak perempuan senior itu. Kakak senior, saya tidak begitu mengerti. Apakah gurumu tidak peduli? Lin Long bertanya. Tuanku kebetulan sedang berkultivasi secara tertutup, kata Lu Ling Ling. Jadi begitu, Lin Long langsung mengerti. Guru sedang berkultivasi secara tertutup, dan saudari-saudari senior yang memiliki kekuatan tertentu menerima manfaat. Jadi, sangatlah normal bagi mereka untuk menindas Lu Ling Ling. Mereka terlalu beruntung bisa bertemu dengan sosok seperti Lin Long. Lalu, siapa kakak senior Huang itu? Lin Long bertanya lagi. Kakak senior Huang adalah murid dari Tetua Meng. Dia sangat kuat dan telah mencapai alam marsial overload LF2. Dia memiliki wajah persegi dan ada tahil alat besar di sisi kiri wajahnya. Dia selalu terlihat sangat arogan dan penuh kasih sayang. Lu Ling Ling mulai menggambarkan penampilan kakak senior Huang. Seharusnya itu dia. Mendengar perkataan Lu Ling Ling, Lin Long segera menganggupkan kepalanya. Lin Long secara alami mengacu pada kakak senior Huang, yang baru saja bertengkar dengannya karena terminologi Rune. Penampilan dan tingkah lakunya tidak jauh berbeda dengan apa yang digambarkan Lu Ling Ling. Adik laki-laki, apakah kamu sudah bertemu dengannya? Lu Ling Ling mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata Lin Long. Ya, benar. Aku melihatnya tepat sebelum aku memasuki level keempat. Lin Long mengangguk. Adik laki-laki, apakah kamu memiliki konflik dengannya? Lu Ling Ling bertanya lagi. Dia khawatir Lin Long akan bentrok dengan pihak lain. Bagaimanapun, kekuatan pihak lain tidak dapat disangkal. Ada sedikit konflik, kata Lin Long. Itu tidak bagus, kata Lu Ling Ling segera. Kakak senior, jangan khawatir. Tidak ada yang serius. Melihat Lu Ling Ling khawatir, Lin Long segera berkata. Itu bagus. Lu Ling Ling menghela napas lega. Saat ini, mereka telah benar-benar menyinggung kakak senior Huang. Namun, karena mereka mungkin bisa menyembunyikan kematian kakak perempuan senior itu, Lu Ling Ling tidak khawatir kakak senior Huang akan meminta para tetua sekte iblis untuk membuat masalah bagi mereka karena masalah ini. Karena itu, Lu Ling Ling tentu saja khawatir Lin Long akan bentrok dengan kakak senior Huang. Adik laki-laki, sejak kamu datang ke sini, kamu pasti sudah membeli terminologi rune secara langsung, kan? Lu Ling Ling bertanya sambil memikirkan sesuatu. Ya, Lin Long mengangguk. Baru saja, dia menggunakan rune yang memiliki batasan ketika dia pergi. Karena itu, dia telah sampai di area yang hampir sama dengan Lu Ling Ling dan yang lainnya. Adik laki-laki, kamu benar-benar kaya. Kamu membeli rune itu sendirian. Lu Ling Ling mau tidak mau berkata. Tentu saja tidak. Ini diberikan kepadaku oleh kakak senior. Lin Long tersenyum. Kalau begitu aku benar-benar iri padamu. Saat dia berbicara, nada suara Lu Ling Ling berubah. Kita harus segera membunuh roh jahat di sana. Kalau tidak, kita akan membuang semua uang ini dan poin kontribusi yang kita peroleh dengan susah payah. Senior benar, Lin Long mengangguk. Saat dia berbicara, lebih dari selusin roh jahat tiba-tiba muncul di depannya. Roh jahat ini jelas lebih kuat dari roh jahat yang ditemui Lin Long di tingkat pertama. Mereka telah terkondensasi menjadi bentuk manusia, dan mereka sebanding dengan roh jahat lemah yang ditemui Lin Long di gua pada tingkat yang tidak diketahui. Kekuatan mereka setara dengan martial lord tingkat kelima atau ke enam. Roh jahat semacam ini secara alami tidak berpengaruh pada Lin Long. Dia menggunakan api setan merah dan bekerja sama dengan Lulingling. Setelah berusaha keras, keduanya memburu mereka. Lin Long memperoleh kristal biru dari tubuh mereka. Entah itu ki iblis atau kemurniannya, itu sebanding dengan roh jahat lemah yang dia temui. Jelas sekali, mereka adalah roh jahat dengan level yang sama. Junior, roh-roh jahat ini jelas lebih kuat daripada yang ada di lantai pertama. Saya mendengar dari senior saya bahwa mereka menyebut roh-roh jahat ini sebagai senjata iblis kelas 2, yang ada di lantai pertama adalah senjata iblis kelas 1. Lin Long bertanya. Mem, itu benar. Lu Lingling mengangguk. Lalu bagaimana dengan yang di bawah? Bagaimana roh jahat terbagi? Ketertarikan Lin Long terguncang. Sufei tidak menyebutkan itu sebelumnya. Tidak diketahui apakah Sufei tidak banyak berhubungan dengan roh jahat, atau apakah dia tidak ingin Lin Long memasuki lantai lain dan takut dia akan menghadapi bahaya. Di bawahnya ada senjata iblis tingkat ketiga yang lebih kuat. Aku pernah mendengar bahwa senjata iblis tingkat pertama dan kedua memiliki kristal berwarna biru, tetapi senjata iblis tingkat ketiga berbeda. Kristal di tubuh mereka berwarna hitam, dan aura iblis yang dikandungnya bahkan lebih murni. Roh-roh jahat yang lebih kuat di bawah ini adalah para jenderal. Dalam urutan menaik, para jenderal adalah jenderal iblis kelas 1 dan jenderal iblis kelas 2. Aku pernah mendengar bahwa jenderal pedang iblis kelas 1 mungkin muncul di lantai 4. Sedangkan untuk jenderal iblis kelas 2, jenderal berjubah biasanya muncul di lantai 5 atau 6. Kristal pedang iblis kelas 1 berwarna merah, sedangkan kristal jenderal iblis kelas 2 berwarna ungu. Kalau dipikir-pikir, orang yang diatemui sebelumnya pastilah jenderal iblis kelas 2, jenderal berjubah, dan mereka seharusnya berada di lantai 5 atau 6. Setelah mendengar kata-kata luling-ling, Linlong berpikir sendiri. Di bawah jenderal iblis adalah komandan yang lebih kuat. Komandan dibagi menjadi jenderal iblis kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mereka biasanya muncul di antara lantai 7 dan 10. Karena itu, di gerbang suci kami, jika seseorang bukan murid yang kuat, dia tidak akan berani memasuki lantai 7 dengan santai. Jenderal dan komandan iblis ini semuanya memiliki warna kristal yang berbeda, dan semakin tinggi levelnya, semakin murni dan kuat aura iblisnya. Di atas para komandan, tampaknya ada roh jahat tingkat raja. Mereka bahkan keberadaan yang lebih kuat. Aku pernah mendengar bahwa dalam keberadaan gerbang suci kita selama bertahun-tahun, tidak ada murid yang pernah mencapai lantai 10, bahkan mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Bakat. Pada titik ini, Lulingling akhirnya berhenti. Sebenarnya ada perbedaan besar. Mendengar kata-kata Lulingling, Linlong terkejut. Dibandingkan dengan pagoda penakluk iblis, barisan roh jahat di gua iblis surgawi tidak diragukan lagi lebih detail dan jelas. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara berisik di depan mereka, dan segera, lebih dari 10 roh jahat muncul di depan mereka. Namun, tidak seperti sebelumnya, selusin tentara iblis kelas 2 ini jelas dipimpin oleh seseorang. Bentuk manusia dari roh jahat terkemuka bahkan lebih jelas daripada tentara iblis kelas 2. Namun, itu jelas lebih rendah daripada jenderal berjubah yang pernah dilihat Linlong sebelumnya. Tidak hanya itu, kecerdasannya juga jauh lebih rendah. Karakteristiknya yang paling jelas adalah pedang iblis yang terkondensasi dari aura iblis yang ditusuk secara diagonal di punggungnya. Jelas sekali, roh jahat ini adalah jenderal iblis kelas 1, pedang iblis. Jenderal iblis ini jelas tidak secerdas jenderal berjubah, jadi dia tidak bisa mengeluarkan suara yang sama dengan jenderal berjubah. Namun, ia bisa memimpin tentara iblis kelas 2 ini. Dengan lambayan tangannya, tentara iblis ini segera bergegas menuju Linlong dan Lulingling. Adik laki-laki, yang memimpin mereka adalah jenderal iblis kelas 1, jenderal pedang iblis. Hati-hati, pada saat ini, Lulingling juga melihat peringkat roh jahat itu, dan dia angkat bicara. Senior, jangan khawatir, Linlong tidak bisa menahan senyum. Dia bahkan bisa mengalahkan jenderal iblis kelas 2, jadi tentu saja, dia tidak akan menaruh jenderal iblis kelas 1 di matanya. Segera, Linlong mengaktifkan api iblis merahnya untuk menghadapi tentara iblis kelas 2 di depannya. Tentu saja, Lulingling juga membantu Linlong membunuh tentara iblis kelas 2. Segera, tentara iblis kelas 2 terbunuh satu persatu. Melihat tentara iblis kelas 2 terbunuh, jenderal pedang iblis tentu saja marah. Ia segera bergegas menuju Linlong dan Lulingling, dan pada saat yang sama, mengeluarkan pedang iblis di tangannya. Segera, aura pedang berwarna hitam menyerang Linlong dan Lulingling. Jenderal pedang iblis hanya memiliki kekuatan Marsial Lord peringkat 7 atau 8. Linlong bisa mengalahkannya dengan menggunakan keadaan normal dari api iblis merah, tapi dia harus mengeluarkan sedikit usaha. Menggunakan kondisi terkuat dari api iblis merah itu berbeda. Dia bisa langsung menekan lawannya. Jadi, Linlong langsung menggunakan kondisi terkuat dari api iblis merah. Lagi pula, dia tidak bisa membuang waktu di tempat seperti ini. Segera, aura iblis itu menjadi pedang iblis. Kemudian, dengan api merah, ia menebas ke arah Jenderal pedang iblis. Saat pedangnya mendarat, Jenderal pedang iblis segera mundur. Aura iblis di tubuhnya tampak seperti hendak menyebar. Adapun pedang iblisnya, itu tidak menimbulkan ancaman bagi Linlong. Setelah dua tebasan, Jenderal pedang iblis dibunuh oleh Linlong. Setelah kilatan cahaya hitam dari pedang iblis, sebuah kristal jatuh ke tanah. Warnanya sama dengan yang dikatakan lulingling sebelumnya, merah. Merasakan aura iblis di dalamnya, Linlong tahu bahwa aura iblis di dalam kristal merah itu sedikit kurang dibandingkan dengan kristal ungu dari Jenderal berjubah. Kemurniannya juga cukup rendah. Pada akhirnya, Linlong memperoleh sepuluh kristal hitam dan satu kristal merah. Adapun lulingling, dia juga memperoleh delapan kristal hitam. Panen seperti itu berkali-kali lipat lebih besar dari lantai pertama. Tentu saja, lulingling tersenyum. Namun, lulingling dengan cepat mengerutkan alisnya karena dia menemukan beberapa roh jahat berjalan dari dekat. Yang paling mengkhawatirkannya adalah sebenarnya ada dua Jenderal Pedang Iblis kali ini. 948 Setelah itu, ekspresi lulingling menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini karena dia menyadari bahwa lebih banyak roh jahat yang menyerang mereka dari belakang, dan bahkan ada tiga Jenderal Pedang Iblis di antara mereka. Menurutnya, dua Jenderal Pedang Iblis dan roh jahat lainnya sudah cukup sulit untuk dihadapi, apalagi tiga lagi. Pada saat ini, bahkan Linlong mengerutkan alisnya. Meskipun Jenderal Pedang Iblis ini tidak kuat terhadapnya, dia masih sedikit takut ketika dihadapkan dengan jumlah yang begitu besar. Yang terpenting, dia membawa lulingling bersamanya. Adik, apa yang harus kita lakukan? Lulingling tanpa sadar memandang Linlong. Linlong lebih kuat darinya, jadi dia secara alami mengikuti jejaknya. Setelah melihat sekeliling, Linlong segera berkata kepada lulingling, ayo pergi ke tembok di sana. Medan di sana bagus, dan hanya empat roh jahat yang bisa mengelilingi kita dalam satu waktu. Saat menghadapi pengepungan seperti itu, cara terbaik adalah mencari medan yang bagus agar tidak dikepung. Lulingling melihat ke arah yang ditunjuk Linlong dan melihat bahwa itu memang merupakan medan yang menguntungkan bagi mereka. Dia langsung setuju. Baiklah. Keduanya segera bergerak menuju arah itu sambil berburu roh jahat. Apa yang membuat Linlong menghela nafas lega adalah ketika tiga jenderal pedang iblis lainnya mengepung mereka. Mereka telah tiba. Selanjutnya, mereka secara alami harus menghadapi pengepungan roh-roh jahat ini. Yang membuat mereka berdua menghela nafas lega adalah selain roh jahat yang mengelilingi mereka, tidak ada lagi roh jahat yang menyerbu. Setelah menghabiskan banyak usaha, mereka berdua akhirnya memburu semua roh jahat tersebut. Lulingling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan terima kasih sambil menghitung kristal di tangannya. Adik laki-laki, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa mendapatkan kristal ini sama sekali. Baru saja, Linlong telah memblokir aura iblis roh jahat yang menyerang Lulingling berkali-kali. Jika bukan karena itu, Lulingling tidak hanya tidak akan mendapatkan kristal ini, dia mungkin juga akan disakiti oleh roh-roh jahat ini. Oleh karena itu, dia secara alami merasa berterima kasih kepada Linlong. Sambil merasa bersyukur, Lulingling juga menghela nafas dalam hati melihat kehebatan Linlong. Jika itu orang lain, bagaimana mereka bisa dengan mudah melawan pengepungan begitu banyak roh jahat. Adik laki-laki, haruskah kita istirahat sebentar, atau terus mencari roh-roh jahat ini? Lulingling bertanya. Begitu dia selesai berbicara, suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari depan. Terbukti, seseorang juga telah tiba di sini dan bertarung dengan roh jahat. Kakak senior, ayo kita lihat, kata Linlong. Alasan mengapa dia ingin pergi ke sana dan melihat-lihat adalah karena dia baru saja mendengar salah satu orang berbicara. Tampaknya itu adalah kakak senior Huang. Kekuatan spiritual Linlong jauh lebih kuat daripada kekuatan Lulingling. Dia sudah merasakan seseorang mendekat dan mendengar suara mereka. Iya, Lulingling mengangguk. Keduanya segera menghampiri orang-orang itu. Setelah melewati sebuah gua, mereka melihat orang-orang itu di gua berikutnya. Orang-orang itu bertarung sengit dengan beberapa roh jahat. Meskipun ada dua jenderal pedang iblis di antara mereka, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Linlong mengamati kerumunan dan melihat bahwa salah satu dari mereka adalah kakak senior Huang yang disebutkan Lulingling. Dia juga orang yang bertengkar dengannya karena terminologi rune. Karena Linlong dan Lulingling tidak sengaja bersembunyi dan langsung masuk, orang-orang itu juga melihat Linlong dan Lulingling. Ekspresi Lulingling berubah saat dia melihat kakak senior Huang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secara kebetulan. Saat melihat Lulingling, wajah kakak senior Huang langsung berseri-seri karena gembira. Saudari muda lu, kamu di sini juga. Salam, kakak senior Huang, kata Lulingling tanpa ekspresi. Jika bukan karena dia kuat, dia tidak akan menjawab. Saudari muda lu, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Saat dia mengatakan itu, kakak senior Huang mengalihkan pandangannya ke Linlong. Saat ini, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Lulingling sendirian bersama Linlong. Dia tidak bisa tidak memikirkan hal lain. Saudari muda lu, siapa orang ini? Kakak senior Huang bertanya dengan cemberut. Linlong tidak lagi memakai topeng. Dia juga mengenakan pakaian yang berbeda, jadi kakak senior Huang tidak tahu bahwa Linlong adalah orang yang bertengkar dengannya karena terminologi rune. Jika dia tahu bahwa Linlong adalah orang itu, dia akan segera bergegas. Itu kakak mudaku, kata Lulingling tanpa ekspresi. Adikmu, kakak senior Huang mengerutkan kening lagi. Seseorang di sampingnya berkata, kakak senior Huang, orang inilah yang mengalahkan min de selama kompetisi seni bela diri dan membuat dirinya terkenal. Kakak senior Huang tidak hadir selama kompetisi seni bela diri, jadi dia tidak tahu seperti apa rupa Linlong. Setelah mendengar bahwa itu adalah Linlong, ekspresi kakak senior Huang segera berubah menjadi dingin. Dia telah mendengar dari kakak senior Lulingling bahwa Linlong adalah saingan cintanya. Jadi kamu Linli, suara kakak senior Huang menjadi dingin. Takut kakak senior Huang akan menyerang Linlong, Lulingling buru-buru berkata, kakak senior Huang, ini hanya kakak muda saya. Saya harap Anda tidak salah paham. Hanya kakak mudamu, kakak muda Lu, sepertinya tidak sesederhana itu. Saya mendengar dari kakak senior Yu bahwa Anda menyukainya. Benarkah itu? Kakak senior Huang mendengus dingin. Dia benar-benar hanya adik mudaku, Lulingling buru-buru meyakinkannya. Saat ini, Linlong tiba-tiba tertawa. Kakak senior, apa yang kamu katakan salah? Apa hubunganku dengan kakak senior Yu denganmu? Bahkan Master Sekte tidak akan mengganggu hubungan antar murid. Anda hanya beberapa tahun di depan kami di altar utama. Hak apa yang Anda miliki untuk mengendalikan kami? Saudari junior Lu adalah rekan kultivasi saya. Apakah menurut Anda dia memenuhi syarat? Kata-kata Linlong membuat kakak senior Huang marah dan dia membalas dengan marah. Cek-cek, itu hanya angan-anganmu. Aku mendengar dari kakak muda Lu bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun padamu. Linlong tertawa. Saudari muda Lu, katakan padaku, apakah kita rekan kultivasi? Kakak senior Huang segera menatap Lulingling dengan tatapan mematikan. Seolah-olah dia ingin memakan Lulingling. Ekspresinya tentu saja membuat Lulingling takut. Namun, dia berpikir jika dia ikut dengannya sekarang, dia pasti akan menjadi rekan kultivasinya di masa depan. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia akan menyinggung perasaannya sepenuhnya, Lulingling masih mengertakkan gigi dan berkata, Maaf, kakak senior Huang. Saya benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap Anda. Saya tidak akan menjadi mitra kultivasi Anda. Kakak senior Huang tidak hanya akan kehilangan rekan kultivasi seperti Lulingling, tetapi dia juga akan kehilangan muka di depan teman-temannya. Oleh karena itu, ekspresi kakak senior Huang secara alami menjadi lebih buruk. Adik junior lu, baiklah, kakak senior Huang berkata dengan gigi terkatuk. Lin Li, kenapa kamu tidak pergi saja? Lin Li, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu merebut wanita kakak senior Huang. Apakah kamu lelah hidup? Cepat enyahlah. Kalau tidak, kami tidak keberatan melumpuhkanmu. Bagaimana mungkin orang-orang yang bersama kakak senior Huang tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Mereka segera mulai memarahi Lin Long atas nama kakak senior Huang. Tidak hanya itu, mereka semua memelototi Lin Long seolah ingin segera menyerangnya. Jika bukan karena roh jahat yang menghalangi mereka, mereka pasti akan bergegas untuk membunuhnya. Kakak senior Huang sangat kuat, dan orang-orang yang datang bersamanya juga tidak lemah. Oleh karena itu, situasi ini langsung membuat Lu Ling Ling khawatir. Dia buru-buru berkata kepada Lin Long, adik laki-laki, cepat pergi. Lin Long tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia menggunakan telepati untuk berkata kepada Lu Ling Ling, kakak senior, kamu harus pergi dulu. Saya bisa menangani orang-orang ini. Mengingat kemampuan Lin Long, dia tidak takut pada orang-orang ini bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dia hanya mengkhawatirkan Lu Ling Ling sekarang. Tentu saja, jika bukan karena dia takut susunan rahasia akan mendeteksi sesuatu yang berbeda jika dia menggunakan kekuatan aslinya, dia tidak akan mengkhawatirkan Lu Ling Ling sama sekali. Namun, adik muda, bagaimana kamu bisa menanganinya sendirian? Lu Ling Ling bertanya dengan cemas. Kakak senior, cepatlah pergi. Kalau tidak, aku tidak akan mengakuimu sebagai kakak seniorku di masa depan, kata Lin Long. Tidak hanya itu, aura kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Tekanan yang kuat menyebabkan Lu Ling Ling tanpa sadar tunduk pada Lin Long. Kalau begitu, adik muda, aku pergi dulu. Kuharap kamu bisa keluar dengan selamat. Saat dia mengatakan itu, Lu Ling Ling segera mulai melafalkan syarat untuk pergi dalam hati. Pada saat ini, takut Lin Long juga akan diam-diam mengucapkan syarat untuk pergi. Kakak senior Huang langsung memaksa roh jahat di depannya kembali dengan serangan telapak tangan dan kemudian menerkam ke arah Lin Long. Saat berada di udara, dia sudah menyerang Lin Long dengan serangan telapak tangan. Lin Long segera membalas dengan serangan telapak tangan. Ketika serangan telapak tangan mendarat, kakak senior Huang langsung berdiri di tempat. Adapun Lin Long, dia langsung mundur tujuh atau delapan langkah. Hanya setelah satu kali pertukaran, kakak senior Huang tahu bahwa teknik iblis Lin Long bukanlah tandingannya. Pada saat ini, cahaya hitam menyala di tempat Lu Ling Ling berdiri, dan dia tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat Lin Long benar-benar lega. Ini karena Lu Ling Ling jelas telah meninggalkan gua iblis surgawi. Kakak senior Huang tidak khawatir jika Lu Ling Ling pergi, karena dia akan memiliki banyak kesempatan untuk menemukannya. Nak, jangan mengira kamu kuat hanya karena kamu mengalahkan Minde. Hari ini, aku, Huang Hao, akan memberitahumu apa artinya menjadi kuat. Dengan itu, kakak senior Huang sekali lagi menyerang Lin Long dengan serangan telapak tangan. Kali ini, dia langsung menyalakan api rohnya. Kemungkinan dia ingin menjatuhkan Lin Long secara langsung. Segera, aura setan merah menyala segera menyerang Lin Long. Lin Long secara alami tidak berani ceroboh, dan dia juga melepaskan api iblis merahnya. Segera, pedang iblis merah menyala itu langsung bertemu dengan aura iblis pihak lain. Api iblis merah menyebabkan ekspresi kakak senior Huang dan beberapa orang yang datang bersamanya sedikit berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa api roh Lin Long jelas lebih kuat daripada api kakak senior Huang. Api roh anak ini benar-benar mengalami transformasi seperti itu. Selama kompetisi seni bela diri, dia sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Ketika mereka melihat warna api iblis merah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Namun, meski mereka agak terkejut, mereka tidak khawatir. Ini karena mereka dapat melihat bahwa meskipun api roh Lin Long sangat kuat, karena perbedaan tingkat kultifasi, api itu bukanlah tandingan kakak senior Huang. Seperti yang diharapkan, ketika serangan telapak tangan mendarat, Lin Long sekali lagi mundur tujuh atau delapan langkah. Sebaliknya, kakak senior Huang hanya mundur satu langkah. 949 Lin Long secara alami membalas dengan gerakan lain. Dalam sekejap, pedang iblis menyala merah itu menebas ke arah Huang Hao sekali lagi. Namun, meskipun Lin Long telah melepaskan keterampilan iblisnya tanpa menahan diri, dia masih bukan tandingan Huang Hao. Dia dikirim terbang sekali lagi. Lin Li, kamu ingin bertengkar denganku demi seorang wanita dengan kekuatanmu yang kecil. Aku pasti akan melumpuhkanmu hari ini. Huang Hao membanting telapak tangannya ke arah Lin Long sekali lagi. Kali ini, kekuatan telapak tangannya lebih kuat dari sebelumnya. Api merah bahkan membakar aura iblis yang dikeluarkan Huang Hao. Bam! Lin Long dikirim terbang lagi setelah serangan telapak tangan terhubung. Anak ini mungkin tidak akan bisa bertahan kali ini. Itulah yang dipikirkan orang lain ketika mereka melihat betapa kuatnya telapak tangan Huang Hao. Namun, mereka tidak menyangka Lin Long akan berdiri lagi tidak jauh dari situ. Sepertinya dia hanya terluka ringan. Mungkinkah api roh Lin Li lahir dengan kemampuan bertahan yang kuat? Situasi seperti ini menyebabkan orang-orang menjadi sangat terkejut. Jika mereka tahu bahwa luka Lin Long hanyalah akting, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga bola mata mereka lepas dari rongganya. Lin Li, kamu pasti bisa menerima pukulan. Kalau begitu, biarkan aku memukulmu beberapa kali lagi. Huang Hao berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia meluncurkan serangan telapak tangan lainnya ke arah Lin Long. Kali ini, Lin Long tidak membalas. Sebaliknya, dia mundur dengan cepat. Situasi ini tentu saja di luar dugaan kakak senior Huang. Namun, dia tidak khawatir karena meskipun Lin Long tiba-tiba mundur, serangan telapak tangannya masih akan mendarat di Lin Long. Benar saja, beberapa serangan telapak tangan mendarat di tubuh Lin Long pada saat berikutnya. Bam! Lin Long dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, karena Lin Long mundur, dia dikirim terbang ke gua lain. Meski jaraknya cukup jauh dari Lin Long, kakak senior Huang tidak khawatir. Menurutnya, serangan telapak tangan ini cukup membuat Lin Long tidak bisa bangun. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa jauh Lin Long terbang. Dia tidak menyangka akan melihat Lin Long berdiri lagi ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam gua. Selain itu, dia hanya mengalami luka ringan. Situasi seperti itu tentu saja mengejutkan dia dan orang-orang yang datang bersamanya sekali lagi. Takut Lin Long akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kakak senior Huang secara alami mengejarnya. Lin Long tentu saja tidak akan membiarkan pihak lain mengejarnya. Dia segera berlari ke arah lain. Sama seperti itu, keduanya mengejar Lin Long. Yang membuat kakak senior Huang kecewa, ketika mereka sampai di sebuah gua, dua roh jahat tiba-tiba muncul di depannya, mencegahnya untuk terus mengejar Lin Long. Apakah kamu melakukan dosa? Mengapa kamu menghentikanku dan bukan dia? Kakak senior Huang hanya bisa melampiaskan amarahnya pada kedua roh jahat itu. Saat ini, suara Lin Long datang dari sisi lain. Lin, aku akan melepaskanmu kali ini. Saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi hari kematianmu. Cek-cek, kamu cukup pandai berbicara. Tapi jangan khawatir, lain kali kita bertemu, kamulah yang akan mati. Kakak senior Huang membalas dengan sinis. Dia secara alami berpikir bahwa Lin Long hanya sesumbar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu? Lin Long secara alami mengacu pada pembunuhan kakak senior Huang dengan seni iblis. Jika dia menggunakan kekuatan aslinya, dia bahkan tidak perlu menunggu waktu berikutnya. Dia akan mampu membunuh kakak senior Huang di sini dan saat ini. Dengan itu, Lin Long mengabaikan kakak senior Huang dan menuju ke gua lain. Pada saat kakak senior Huang selesai membunuh dua roh jahat itu, sosok Lin Long telah menghilang. Lin Long tidak meninggalkan gua setan surgawi. Sebaliknya, dia terus memburu roh jahat di dalam. Dia hanya meninggalkan gua iblis surgawi ketika waktunya habis. Sepertinya Lin Long dan kakak senior Huang sama-sama memburu roh jahat di lantai 4 untuk mendapatkan kristal guna meningkatkan kekuatan mereka. Namun, keunggulan Lin Long dalam semua aspek bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kakak senior Huang. Pertama-tama, Lin Long memiliki lebih banyak koin iblis daripada kakak senior Huang. Oleh karena itu, dia dapat membeli lebih banyak istilah rune untuk langsung memasuki lantai 3 dan 4. Kedua, kecepatan Lin Long dalam mendapatkan poin kontribusi juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kakak senior Huang. Ini tentu saja karena kekuatan Lin Long. Karena dia tidak melakukan misi di altar utama sekte iblis, kekuatan Lin Long tidak dibatasi sama sekali. Tentu saja, kakak senior Huang tidak bisa dibandingkan dengannya ketika dia melakukan misi dengan kekuatan raja bela diri. Dengan kata lain, Lin Long pasti akan memasuki gua iblis surgawi jauh lebih cepat daripada kakak senior Huang. Selain itu, pemahaman Lin Long tentang seni iblis bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kakak senior Huang. Dengan pusat kekuatan sekte iblis seperti pangeran ketiga dan yinyi, ranah Lin Long terkadang dapat digambarkan maju dengan pesat. Oleh karena itu, tiga poin ini, Lin Long dapat sepenuhnya melampaui kakak senior Huang dalam waktu singkat. Setelah Lin Long mengaktifkan api iblis merah, kekuatan seni iblisnya setara dengan puncak martial lord. Dengan kemampuannya, selama dia terus tinggal di gua iblis surgawi, kekuatan seni iblisnya pasti akan dengan cepat menembus ke alam martial overload tingkat pertama. Pada saat itu, hanya akan ada sedikit perbedaan antara dia dan kakak senior Huang. Bagi Lin Long, yang memiliki keunggulan seperti itu, lapisan perbedaan seperti itu sangat pendek. Kakak senior Huang tidak mengetahui semua ini. Dia hanya berpikir bahwa Lin Long sedang membual. Setelah keluar dari gua iblis surgawi, Lin Long segera kembali ke kediamannya dan mulai menyerap energi iblis dari kristal. Setelah menghabiskan setengah hari, energi iblis akhirnya diserap seluruhnya olehnya dan diubah menjadi energinya sendiri. Kecepatannya juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para murid sekte iblis. Tentu saja, kecepatan Lin Long disebabkan oleh Dantian Rekod. Karena kompatibilitas yang kuat dari Dantian Rekod, bahkan jika itu adalah energi iblis, Lin Long masih bisa dengan cepat menyerapnya. Setelah dia selesai menyerap kristal, kekuatan seni iblis Lin Long mendekati tingkat pertama alam Marsial Overlord. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepalanya dengan puas. Keesokan harinya, Lin Long baru saja bangun ketika ada ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Sufei berdiri di luar. Saat melihat Lin Long, Sufei langsung berkata sebagai antisipasi, Adik, aku bebas hari ini. Apakah kamu ingin pergi misi bersama? Meskipun Lin Long tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya ketika dia menjalankan misi bersama Sufei, dengan pengalaman dan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia jelas menyelesaikan misinya lebih cepat daripada Sufei dan yang lainnya. Kecepatan ini tentu saja membuat Sufei senang. Selain itu, dia sedikit menyukai Lin Long, jadi ketika dia ingin melakukan misi, dia secara alami memikirkan Lin Long. Sufei berpikir bahwa Lin Long pasti akan menyetujui permintaannya. Tanpa diduga, Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak senior, saya terjebak dalam seni iblis. Saya harus memikirkan dengan hati-hati tentang cara mengatasi kemacetan ini, jadi saya tidak bisa menjalankan misi bersama Anda. Meskipun dia kecewa, Sufei mengerti, jadi dia segera menganggup dan berkata, kalau begitu, kakak muda, kamu harus fokus pada kultifasimu. Saya tidak dapat membantumu dengan hal semacam ini. Terima kasih, kakak senior, kata Lin Long sambil tersenyum. Lin Long jelas berbohong kepada Sufei. Dengan pengalamannya, ditambah dengan pangeran ketiga dan maksud Yin, dia tidak perlu khawatir akan terjebak dalam seni iblisnya. Tidak lama setelah Sufei pergi, dia berjalan menuju aula misi. Setelah tiba di aula misi, dia segera menerima lebih dari 10 misi, dan semuanya adalah misi dengan keuntungan tinggi. Karena dia bisa menyembunyikan informasinya dan menerima misi ini, Lin Long tidak khawatir ada orang yang akan mengetahui kekuatannya yang menakjubkan. Setelah menerima misi tersebut, Lin Long segera meninggalkan markas sekte iblis untuk menyelesaikan misi tersebut. Saat ini, orang-orang di Quest Hall sudah mendidih karena kegembiraan. Mereka menemukan bahwa banyak dari misi yang sangat sulit yang telah diposting selama berbulan-bulan sebenarnya telah diterima. Astaga, kita akan berburu binatang buas di alam LV-8 Marsial Overlord. Selain itu, kita tidak akan menghadapi hanya satu binatang buas, tapi banyak dari mereka. Siapa yang berani menerima tugas seperti itu? Pergi ke sekte alam semesta langit dan rebut buah ilahi alam semesta langit. Sial, dia bahkan berani menerima misi seperti itu. Anda harus tahu bahwa itu adalah buah dewa yang dijaga oleh para ahli dari sekte Tianyu. Saya mendengar bahwa sekte Tianyu selalu mengirimkan ahli di puncak alam Marsial Overlord untuk menjaga tempat itu. Ini pada dasarnya adalah perjalanan satu arah. Untuk sesaat, seluruh aula dipenuhi dengan seruan seperti itu. Tidak hanya para murid, tetapi bahkan para tetua yang mengeluarkan misi pun terkejut. Mereka hanya memberikan misi tertentu untuk bersenang-senang, namun mereka tidak menyangka bahwa misi tersebut akan benar-benar diterima oleh orang lain. Siapa sebenarnya yang menerima begitu banyak misi sulit? Untuk sesaat, pertanyaan seperti itu terlintas di benak orang-orang di Quest Hall. Menurut mereka, karena waktunya sudah sangat dekat, orang yang menerima misi tersebut haruslah orang yang sama atau tim yang sama. Menurut pendapat mereka, kemungkinan orang yang sama sangat tinggi. Lagi pula, sulit menemukan begitu banyak orang, gila. Tentu saja, sebagian besar dari mereka merasa bahwa yang menerima misi seperti itu adalah orang yang lelah hidup. Bahkan jika seseorang dengan otak normal menerima misi seperti itu, mustahil bagi mereka untuk menerima begitu banyak misi sekaligus. Orang yang mereka anggap tidak normal secara alami adalah Linlong. Dengan kekuatannya, dia tentu saja tidak peduli dengan misi ini. Ayo kita pergi ke Pegunungan Penyihir Merah untuk berburu Harimau Iblis Merah terlebih dahulu. Linlong bergumam pada dirinya sendiri setelah berjalan keluar dari markas Sekte Iblis. Harimau Setan Merah adalah binatang terkuat di Pegunungan Setan Merah. Alasan mengapa Harimau Iblis Merah bisa menjadi monster terkuat di Pegunungan Iblis Merah bukan hanya karena ia memiliki kekuatan Marsial Overlord peringkat delapan, tapi juga karena mereka kebanyakan muncul dalam kelompok. Tidak apa-apa jika hanya ada satu, tapi seringkali ada tujuh atau delapan orang bersama-sama. Tentu saja, orang-orang di sekitar menyebutnya sebagai monster terkuat di Pegunungan Penyihir Merah. Harimau Iblis Merah biasanya hidup di kedalaman Pegunungan Iblis Merah. Oleh karena itu, begitu dia tiba di Pegunungan Crimson Demon, Linlong segera masuk. Sepanjang perjalanan, setelah membunuh banyak binatang buas, Linlong akhirnya tiba di kedalaman Pegunungan Setan Merah. Ada pepohonan yang mengjulang tinggi di mana-mana. Di mata Linlong, selain tumbuhan, ada juga binatang buas di mana-mana. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah berjalan beberapa saat, dia sebenarnya tidak melihat satupun Harimau Iblis Merah. Linlong, yang sedikit lapar, langsung mengambil seekor binatang dan memanggangnya untuk dimakan. Tanpa diduga, sebelum dia mulai makan, dia mendengar auman Harimau Iblis Merah tidak jauh dari situ. Mungkinkah aroma dagingnya bisa menarik perhatian macan setan merah ini? Linlong mau tidak mau memikirkan kemungkinan seperti itu. Sejujurnya, dia tidak mengerti kebiasaan dari Harimau Iblis Merah. Alasan kenapa dia melakukannya adalah selain di dekat markas besar Sekte Iblis, pada dasarnya tidak ada Harimau Iblis Merah yang tinggal di tempat lain. Dengan itu, Linlong memakan sepotong daging dengan cepat dan kemudian menunggu kedatangan Harimau Iblis Merah. Setelah beberapa saat, Harimau Setan Merah muncul di depan Linlong. Ia menatap tajam ke arah Linlong dan daging panggang harum di depannya. Namun, ia tidak segera maju. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mondar-mandir di tempat. 950 Benar saja, setelah beberapa saat, tiga Harimau Iblis Merah muncul. Ketika jumlah mereka bertambah, mereka menjadi lebih berani dan perlahan mendekati Linlong, membentuk pengepungan di sekelilingnya. Linlong, yang telah mencapai alam Raja Beladiri, tentu saja tidak takut dengan macan Setan Merah ini. Ketika Harimau Setan Merah mengelilinginya, dia masih dengan santai memakan daging panggangnya. Ketika Harimau Setan Merah menerkamnya, dia mulai bergerak. Hanya dengan beberapa serangan telapak tangan, Scarlet Demon Tiggers langsung dibunuh olehnya. Setelah membunuh Harimau Setan Merah ini, mengupas kulitnya dan mendapatkan kantung empedunya, misi Linlong untuk memburu Harimau Setan Merah dianggap selesai. Saat dia hendak pergi, dia mengerutkan kening karena dia melihat beberapa orang berjalan ke arahnya. Jelas sekali, mereka telah mendengar suara dia bertarung dengan Scarlet Demon Tiggers dan mengikuti suara tersebut. Karena mereka bisa datang ke sini, kekuatan mereka secara alami tidak akan terlalu lemah. Linlong awalnya ingin pergi, tetapi setelah memikirkan sesuatu, dia mengeksekusi teknik iblisnya dan melancarkan beberapa serangan telapak tangan dari samping sebelum pergi. Begitu Linlong pergi, beberapa pemuda segera menjulurkan kepala keluar dari hutan terdekat. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitar, mereka segera pergi ke mayat Scarlet Demon Tiggers. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar mayat Macan Setan Merah, mereka semua berseru kaget. Orang itu sangat kuat, dia benar-benar mengalahkan beberapa Macan Setan Merah dengan begitu mudah. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti telah mencapai alam Raja Beladiri. Alam Raja Beladiri, itu luar biasa. Setelah berseru kaget, seseorang mau tidak mau berkata, mungkinkah tetua yang kuat dari altar utama kita yang memburu mereka. Itu sangat tidak mungkin, karena para tetua tidak akan pernah menerima misi seperti itu. Seseorang segera menggelengkan kepalanya. Karena dia bukan seorang penatua, lalu siapa lagi? Selain para tetua, Master Sekte dan Wakil Master Sekte, sepertinya tidak ada orang di sekte iblis kita yang memiliki kekuatan seperti itu. Untuk sesaat, semua orang bingung. Atau mungkin seseorang menerima misi tersebut dan memanggil orang yang berkuasa untuk membantu mereka. Seseorang kemudian menyarankan. Saran ini mendapat persetujuan dari orang-orang di sampingnya. Pada saat ini, seseorang berkata dengan ragu-ragu, hanya saja saya memperhatikan bahwa orang yang tadi sepertinya adalah seorang pemuda. Setelah mendengar kata-katanya, seseorang di sampingnya mau tidak mau bertanya, apakah kamu yakin? Jika itu masalahnya, maka sungguh mengejutkan bahwa pemuda itu telah mencapai alam Raja Bela Diri di usia yang begitu muda. Iya, jawab pria itu dengan sangat hati-hati. Melihat ekspresi orang ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mempercayai kata-katanya. Alasannya adalah karena orang yang mengatakan ini mengembangkan seni iblis khusus dan memiliki penglihatan terbaik di antara mereka. Saya hanya berharap orang ini bukan dari gerbang suci kita. Kalau tidak, tekanan pada kita semua akan sangat besar. Seseorang tidak bisa tidak berkata. Kemungkinannya tidak besar. Aku telah berinteraksi dengan para tetua itu setiap hari, tapi aku belum pernah mendengar ada orang jenius sekuat itu. Jadi aku merasa matamu sedang mempermainkanmu, Li Qing, atau orang ini adalah seorang jenius yang berkultivasi di luar gerbang suci kita. Saya pikir kemungkinan pertama lebih mungkin terjadi. Bagaimanapun, alam Raja Bela Diri bukanlah alam yang mudah untuk dijangkau. Bahkan Master Sekte dan yang lainnya harus berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapainya, apalagi kami kaum muda. Saat ini, seseorang yang selama ini diam sedang menganalisa. Kakak Senior Wu benar. Yang lain sepertinya mengikuti jejak orang ini. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar analisisnya, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka meninggalkan tempat itu. Jika salah satu murid altar utama gerbang iblis ada di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Itu karena beberapa dari mereka adalah anak muda terkuat di altar utama gerbang iblis. Tentu saja, Linlong tidak peduli siapa mereka. Alasan kenapa dia menyerang beberapa kali lagi adalah karena dia ingin menciptakan kesan palsu bahwa harimau iblis merah dibunuh oleh seni iblis. Ternyata, dia berhasil. Tak satupun dari anak-anak muda itu yang tahu kalau macan setan merah tidak dibunuh oleh seni iblis. Setelah menyelesaikan misi ini, Linlong secara alami melanjutkan ke misi berikutnya tanpa henti. Begitu saja, Linlong menghabiskan beberapa waktu dan akhirnya menyelesaikan selusin misi yang dia terima. Setelah itu, dia segera kembali ke aula misi di altar utama gerbang iblis dan diam-diam menyerahkan misinya. Dia juga mengirimkan misi secara anonim, jadi tidak ada yang tahu bahwa dialah yang menyelesaikan misi tersebut. Setelah dia menyerahkan misi, terjadi keributan di aula misi. Itu karena mereka menyadari bahwa misi yang mereka anggap sangat sulit ternyata telah selesai. Apalagi semuanya diserahkan pada hari dan waktu yang sama. Jelas sekali bahwa orang sebelumnya telah menyelesaikan misi yang mereka anggap mustahil. Ya Tuhan, kekuatan orang ini pasti telah mencapai alam Raja Bela Diri. Menurutku tidak ada orang seperti itu di gerbang suci kita. Seseorang pasti menyewa seorang ahli untuk menyelesaikan misi mereka. Mungkinkah salah satu tetua kuat di gerbang suci kita tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik? Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Hal ini dengan cepat menyebar ke para tetua. Mereka juga sangat terkejut. Namun, karena orang yang melakukan misi memilih untuk menyembunyikan identitasnya, mereka hanya bisa menebak-nebak sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu siapa yang melakukannya. Linlong tidak peduli tentang itu. Pada saat itu, dia sudah sampai di Gua Iblis Surgawi. Ketika dia tiba di pintu masuk lantai dua, Linlong tidak bisa menahan senyum. Pasalnya, ia menyadari pemuda bertopeng itu masih berada di tempat yang sama. Fakta bahwa pihak lain masih dalam keadaan yang sama berarti dia masih memiliki istilah rune itu padanya. Dengan istilah rune tersebut, Linlong tidak perlu menghabiskan waktu di jalan. Oleh karena itu, ketika dia melihat pemuda bertopeng itu, senyuman muncul secara alami di wajahnya. Adik laki-laki, dari kelihatannya, kamu pasti berpikir untuk membeli istilah rune itu lagi, kan? Pemuda bertopeng itu langsung ke pokok persoalan. Itu benar, Linlong mengangguk. Kalau begitu kamu benar-benar beruntung. Aku baru menemukan satu istilah rune setelah berjalan-jalan selama setengah hari, kata pemuda bertopeng itu. Oh, kalau begitu, jual padaku, kata Linlong segera. Saya bisa menjualnya kepada Anda, tapi harganya akan jauh lebih tinggi, kata pemuda bertopeng itu. Mengapa demikian? Linlong bertanya. Tentu saja, itu karena istilah rune ini semakin sedikit. Tahukah Anda bahwa saat ini, termasuk yang saya jual kepada Anda, hanya ada dua istilah rune tersebut. Semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Oleh karena itu, harganya naik, kata pemuda bertopeng itu. Lalu kamu menjualnya dengan harga berapa? Katakan padaku, kata Linlong. Ini adalah istilah rune dengan batas waktu. Oleh karena itu, saya akan menjualnya seharga 80 ribu koin iblis, kata pemuda bertopeng itu. Awalnya, istilah rune ini hanya bernilai 50 ribu koin setan. Sekarang tiba-tiba meningkat sebesar 30 ribu koin setan, harganya memang meroket. Sebelum Linlong bisa menyuarakan keraguannya, dua orang sudah berjalan cepat menuju pemuda yang menjual terminologi rune. Salah satu dari mereka berteriak dari jauh, Saudaraku, saya sudah mengumpulkan cukup banyak koin iblis. Jual kepada saya. Pria lainnya buru-buru berteriak, Saudaraku, aku juga sudah mengumpulkan cukup banyak koin iblis. Kamu lihat, barang ini banyak peminatnya. Karena kamu pelanggan lama, aku beri waktu 2 detik. Kalau kamu tidak tertarik, aku akan menjualnya pada mereka, pemuda penjual itu kata istilah rune. Baiklah, sepakat, kata Linlong tanpa ragu-ragu. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa kedua pria itu tidak sedang berakting. Makanya, dia segera membuat kesepakatan dengan pemuda tersebut. He he kakak-kakak, adik junior ini sudah membelinya, jadi aku tidak bisa menjualnya padamu. Dengan mengatakan itu, pemuda bertopeng itu menyerahkan istilah rune kepada Linlong. Dua pria lainnya secara alami tidak senang, dan mereka mulai memarahi pemuda yang menjual istilah rune. Linlong tidak bisa diganggu dengan mereka. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu melihat kakak senior huang? Aku sudah berhari-hari tidak bertemu dengannya sejak hari itu. Menurutku dia sibuk mendapatkan poin kontribusi dan koin iblis, pemuda yang menjual istilah rune itu berkata sambil tersenyum. Dengan itu, dia mengabaikan Linlong dan segera pergi, meninggalkan kedua pria yang memarahinya dengan marah. selamat menikmati.